Tentu saja. Luo Yu Yu berkata, Su Fang, saya telah memadatkan tubuh fisik saya, dan saya tidak jauh dari kembali ke kondisi puncak saya. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke klan Asura Ilahi. Hati Su Fang mencelos. Luo, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa aku akan menemanimu ke klan Ilahi Asura ketika aku memiliki kekuatan yang cukup? Jangan khawatir, aku tidak akan kembali ke klan Ilahi Asura untuk membalas dendam atau mendapatkan kembali kekuatanku yang dulu. Yang terbaik adalah jika saya bisa mendapatkan tubuh fisik saya kembali, tetapi jika tidak bisa, saya akan mengambil kembali warisan klan saya yang tersembunyi di reruntuhan. Tidak akan ada bahaya apapun. Hanya saja, Su Fang telah mengenal Luo sejak dia berada di dunia besar, dan dia menganggap Luo sebagai guru, saudara laki-laki, dan temannya. Sekarang mereka akan berpisah, Su Fang tiba-tiba merasa hampa dan enggan berpisah dengan Luo, seolah-olah dia telah kehilangan tulang punggungnya. Luo menegur, Su Fang, kamu adalah penguasa dunia besar yang tiada taranya, dan seorang jenius yang tiada taranya di seluruh langit dan alam. Mengapa kamu masih begitu pelin-pelan? Dengan saya di sisi Anda, Anda akan memiliki seseorang yang dapat Anda andalkan di hati Anda, yang akan merugikan pertumbuhan Anda. Hanya akan baik bagimu jika aku pergi. Su Fang tersenyum malu. Saya telah melihat Anda tumbuh dari seorang kultifator yang rendah hati di dunia besar menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di dunia besar. Setelah naik ke surga dan alam, Anda dengan cepat mendapatkan pijakan dan menjadi jenius nomor satu di dunia besar. Saya memikirkannya, ini sungguh luar biasa. Kamu punya bakat dan keberuntungan tertinggi, tapi kamu juga punya ambisi, keberanian, dan kelicikan. Jika diberi waktu, kamu pasti akan mencapai puncak surga dan alam. Namun, kekurangan Anda adalah latar belakang yang kuat untuk mendukung Anda. Sangat sulit untuk bangkit melawan langit dan alam. Orang jenius mudah dipatahkan, dan saya adalah contoh yang jelas. Kompetisi putra ilahi adalah kesempatan bagi Anda, dan bagi semua jenius tak tertandingi di surga dan alam tanpa latar belakang untuk bangkit melawan surga. Jangan lewatkan kesempatan ini. Su Fang mengangguk. Luo, aku akan mengingatnya. Su Fang, jaga dirimu. Kamu dan aku akan bertemu lagi di masa depan. Aku harap lain kali aku bertemu denganmu, kamu sudah menjadi seorang jenius tiada taraf di seluruh alam semesta, sehingga aku pun bisa mengagumimu. Luo Fei maju dan memeluk Su Fang, menepuk punggungnya dengan kuat. Hati-hati, Su Fang, saudara manusiaku. Setelah itu, sosok lau terbang mundur, melambai ke arah Su Fang, lalu melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena Luo, Su Fang pasti sudah lama mati. Terlebih lagi, ajaran Luo berkaitan erat dengan pertumbuhan Su Fang. Saat ini, posisi Luo di hati Su Fang sama dengan King Yu dan Bai Ling. Dia adalah anggota keluarga dan teman. Dengan kepergian lau, hati Su Fang tiba-tiba terasa hampa. Semua hal baik harus berakhir. Kuharap Luo bisa kembali ke puncaknya secepatnya, mengambil kembali tubuhnya, dan akhirnya mengambil kembali Raja Asura miliknya. Su Fang menghilangkan kengganan di hatinya dan kesedihan karena perpisahan. Setelah menyatu dengan roh primordial keduanya, dia melepaskan King Yu dan menelannya ke dalam perutnya. Dia berubah menjadi keadaan aslinya dan langsung menerobos langit. Dalam kekosongan primal yang luas, tidak ada jarak spasial, dan waktu telah kehilangan maknanya di sini. Turbulensi kekacauan primal yang penuh kekerasan dan bergejolak menyapu kehampaan secara sembarangan. Kadang-kadang, beberapa eksistensi kuat yang hidup dalam kekacauan utama akan melewati kehampaan. Aura mereka yang kuat dan penuh kekerasan menghilangkan kehancuran dan dinginnya kehampaan primal, namun segera kembali ke keadaan semula. Ledakan. Sesosok yang diselimuti cahaya kemasan menerobos kehampaan dan muncul dari kehampaan. Sosok itu terhuyung, cahaya kemasan menghilang, dan kemudian berubah menjadi batu giyok ungu berbentuk pesawat ulang-alik yang diserap ke dalam tubuh sosok itu. Orang ini adalah Sufang. Setelah berpisah dengan Lau, Sufang meninggalkan alam kecil tempat alam dewa surga Brahma berada. Sudah lebih dari seribu tahun sejak itu. Untuk mencegah bahasa Sansekerta mengejarnya, Sufang tidak menggunakan gerbang bintang penyeberangan alam. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan bawaan King Yu untuk berlari melewati kehampaan kekacauan utama. Di satu sisi untuk menghindari bahasa Sansekerta, dan di sisi lain untuk mendapatkan pengalaman. Panennya di alam dewa surga Brahma, kecuali mutiara asal kekacauan yang disempurnakan oleh cermin suci kekacauan primal Sansekerta oleh cermin suci kekacauan primal, hampir semua perolehan lainnya telah dicerna oleh Sufang dan bawahannya. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak hanya stabil ke keadaan normal, tetapi juga meningkat pesat. Namun, Sufang tidak pernah menyangka bahwa sayangnya King Yu akan bertemu dengan monster kekacauan yang sangat kuat ketika dia melewati banjir kekacauan utama belum lama ini. Itu bukanlah monster, tapi ras asing yang hidup dalam kekacauan utama. Itu juga sejenis manusia. Namun, itu adalah raksasa kekacauan yang tingginya ribuan meter. Kecerdasannya tidak tinggi, tapi kekuatannya sebanding dengan master alam yang hebat. Terlebih lagi, raksasa kaos ini lahir dengan kemampuan mengerikan untuk melewati primal kaos. Dalam kekacauan primal, kecuali makhluk-makhluk kuat yang jarang terlihat, raksasa kekacauan adalah seorang penguasa. Dalam banjir kekacauan utama, King Yu menabrak raksasa kekacauan yang sedang tidur dan melukai tubuhnya. Kali ini dia mendapat masalah besar. Setelah raksasa kekacauan itu bangun, ia segera mengamuk dan mulai mengejar King Yu. Meskipun King Yu memiliki bakat untuk mengendalikan ruang dan melakukan perjalanan melalui kekacauan utama, dia masih berada di alam kaisar ilahi. Terlebih lagi, raksasa kaos memiliki keunggulan bawaan dalam kekacauan primal. Pada akhirnya, King Yu tidak dapat melarikan diri dari kejaran raksasa kekacauan itu, dan dia juga terluka parah. Pada akhirnya, Su Fang tidak punya pilihan selain mengaktifkan skype ercing rainbow shuttle dan akhirnya melepaskan diri dari kejaran raksasa kekacauan itu dan muncul di sini. Oh tidak, aku benar-benar tersesat. Dalam kekacauan utama, tidak ada arah, waktu, dan ruang. Keadaannya kacau balau. Namun, seseorang selalu dapat merasakan energi alami dari alam dewa. Mengikuti perasaan alam yang lemah, seseorang dapat menemukan alam dewa. Saat ini, dia tidak dapat merasakan sedikitpun energi alam langit dan bumi. Jelas sekali bahwa dia berada di kedalaman kekacauan utama. Jika di lain waktu, Su Fang tidak akan takut, tetapi sekarang King Yu terluka, Su Fang tidak dapat terus-menerus mengaktifkan skype ercing rainbow shuttle. Dalam kekacauan utama, dia tidak dapat menyerap energi alam langit dan bumi serta energi dunia. Untungnya, Su Fang memiliki ketuhanan peringkat kekacauan, dan memiliki bakat untuk berkomunikasi dan mengendalikan kekacauan utama. Selain itu, ia telah mengintegrasikan banyak energi asal mula kekacauan ke dalam kolam Brahmasin. Ditambah fakta bahwa dia tidak kekurangan obat mujarab, dia hampir tidak bisa bertahan dalam kekacauan utama. Su Fang mengendalikan energi kekacauan utama dan terbang dalam kekacauan utama yang luas. Tanpa disadari, lebih dari seratus tahun telah berlalu. Di dalam gua ruang dan waktu, King Yu terus-menerus menelan ramuan dan kristal darah dan akhirnya pulih sepenuhnya. Ini juga berarti bahwa Su Fang akhirnya bisa melepaskan diri dari hari-harinya yang terhanyut dalam kekacauan utama. Tepat ketika dia hendak melepaskan King Yu, tiba-tiba, di wilayah yang tidak jauh darinya, arus kekacauan utama jatuh dan sebuah benda besar terbang keluar dari arus kekacauan utama dengan cara yang sangat kejam dan sombong. Melihat lebih dekat, objek itu berukuran sekitar seribu mil. Meskipun jauh lebih kecil dari dunia ilahi, ia memiliki penghalang dunia yang sama dengan dunia ilahi. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ada banyak pavilion, pepohonan, sungai, dan segala jenis burung dan binatang di dunia. Seseorang juga dapat melihat para dewa terbang di dunia, seolah-olah itu adalah dunia ilahi yang bergerak dalam kekacauan yang mendasar. Pemandangan seperti itu sangat mengejutkan Su Fang. Su Fang telah lama mendengar bahwa beberapa ahli realem penguasa wilayah menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menciptakan dunia ilahi, dan kemudian mereka menjualnya kepada para dewa untuk mendapatkan keuntungan besar darinya. Dunia ilahi bergerak yang dia lihat sekarang adalah bidang dunia ilahi nyata yang diciptakan oleh ahli dunia ilahi yang tiada taranya menggunakan kemampuan dan formasi ilahi tertinggi. Hanya saja ukurannya jauh lebih kecil dari dunia ilahi pada umumnya. Untuk dapat melakukan perjalanan melalui pesawat dunia ilahi dalam kehampaan primal, seseorang bukanlah orang biasa. Pemilik dunia ilahi yang bergerak ini jelas memiliki identitas yang luar biasa. Benda bergerak itu tampak lambat, namun kecepatannya jauh lebih cepat daripada kilat. Dalam beberapa saat, ia muncul lebih dari 100 mil jauhnya dari Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Benda bergerak itu perlahan berhenti, dan dewa terbang keluar darinya. Jelas sekali, dia telah menemukan keberadaan Su Fang. Ini adalah pria parubaya yang merupakan penguasa domen dunia kecil. Dia mengirimkan roh primordialnya ke Su Fang dari jauh. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya menghadapi bahaya di primal chaos void. Jika kamu terus bepergian sendirian, kamu pasti akan mati di primal chaos. Oleh karena itu, Tuhan muda saya memerintahkan saya untuk datang dan menanyakan apakah Anda bersedia menemaninya memasuki alam surga kecil dan menuju ke dunia ilahi kubah hijau. Dia ingin aku menemaninya. Su Fang tidak terkejut. Di alam semesta, tidak jarang menabrak seseorang saat sedang terjatuh. Namun, Su Fang belum pernah melihat seseorang yang mau membantunya pada saat dia membutuhkan. Su Fang bertanya, berapa yang harus saya bayar? Pria parubaya itu mendengus mendengar kata-kata Su Fang. Status seperti apa yang dimiliki Tuhan mudaku? Dia melihatmu menyedihkan, jadi dia memutuskan untuk membantumu. Mengapa dia peduli dengan upahmu? Su Fang terkejut lagi, bolehkah aku bertanya siapa Tuhan mudamu? Tuhan muda saya adalah Tuhan muda dari dunia Dewa Bela Diri Surgawi. Pada saat yang sama, dia juga merupakan anak dewa nomor satu dari dunia Dewa Bela Diri Surgawi. Dia juga salah satu dari sepuluh Tuhan muda hebat dari bintang kubah hijau wilayah. Orang-orang memanggilnya Tuhan muda Tianwu, kata pria parubaya itu dengan bangga. Tuhan muda Tianwu. Su Fang kaget. Su Fang pernah mendengar tentang Tuhan muda Tianwu di alam dewa Starbillow. Wilayah bintang tempat Starbillow Gadrealem berada disebut wilayah bintang kubah hijau. Ada lebih dari 3.000 alam besar seperti alam dewa Starbillow di wilayah bintang kubah hijau, dan alam dewa Starbillow hanyalah salah satu dari alam besar rata-rata yang lebih rendah. Dunia Ilahi Bela Diri Surgawi adalah alam besar terbesar di wilayah bintang kubah hijau selain dunia Ilahi kubah hijau. Dalam hal ukuran dan kekuatan, itu 10 kali lebih besar dari Starbillow Gadrealem. Orang-orang menyebut 10 Tuhan muda yang hebat di dunia Ilahi kubah hijau sebagai 10 Tuhan muda yang hebat. Bayhoulan dari Starbillow Gadrealem adalah salah satunya, tetapi peringkatnya mendekati bagian bawah. Tuhan muda Tianwu menduduki peringkat kedua setelah Tuhan muda King Kiong. Tidak hanya dia berbakat, tapi dia juga sangat berterus terang. Karena Tuhan muda King Kiong, yang menduduki peringkat pertama, misterius, Tuhan muda Tianwu bahkan lebih terkenal daripada Tuhan muda King Kiong. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Tuhan muda Tianwu yang legendaris di Primal Chaos Void. Pertempuran anak dewa wilayah bintang sudah dekat. Tuhan muda Tianwu pasti datang ke dunia Ilahi kubah hijau untuk berpartisipasi di dalamnya. Sufang memasuki alam Sumeru kecil, dia segera merasakan beberapa indera melewatinya. Sufang tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Tuhan muda Tianwu dan para ahli lainnya sedang menilai dia. Dia memindai alam Sumeru kecil dari bawah dengan visi alam kesempurnaan agungnya. Alam Sumeru kecil lebarnya hanya seribu mil. Itu dipenuhi dengan energi spiritual alami, dan pemandangannya sangat indah. Itu seperti dunia rahasia yang bergerak. Di puncak gunung, terdapat istana dan pavilion tempat tinggal para dewa. Sufang menyadari bahwa semakin dekat dia ke wilayah tengah, semakin sedikit istana dan pavilion yang ada, namun semakin mewah. Sufang merasakan ada lebih dari 100 ribu orang yang tinggal di alam Sumeru kecil. Tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Tuhan muda Tianwu sangat ramah. Seringkali ada tamu yang tinggal di alam Sumeru kecil. Selain ribuan pangeran dewa Tianwu dari alam bela diri surgawi, ada juga jenius tak tertandingi dari alam dewa lain yang diundang oleh Tuhan muda Tianwu di alam Sumeru kecil. Dengan pangeran dewa Tianwu dan para jenius tak tertandingi serta pengikut mereka, alam Sumeru kecil sudah penuh sesak. Daerah pemukiman alam Sumeru kecil dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, mendalam, dan kuning. Daerah terluar adalah tingkat terendah, tingkat kuning, untuk tamu dan pengikut biasa. Tingkat mendalam adalah tempat dewa Tianwu para pangeran masih hidup. Hanya para jenius tak tertandingi dari alam dewa lain yang memenuhi syarat untuk tinggal di tingkat bumi. Setiap orang memiliki puncak gunungnya sendiri, dan Tuhan muda Tianwu tinggal di puncak tingkat surga di tengahnya. Pria parubaya dari alam bela diri surgawi memperkenalkan Sufang. Tuhan muda Tianwu secara khusus mengatur agar Anda tinggal di puncak gunung di daerah tingkat mendalam. Untuk dapat menerima perlakuan seperti itu, itu menunjukkan bahwa dia menghargai kekuatan Anda. Pria parubaya itu melanjutkan. Dari ekspresinya, nampaknya Sufang sangat bangga bisa tinggal di area tingkat mendalam. Sufang tidak peduli di mana dia tinggal. Dalam kehampaan yang berbahaya dan kacau ini, tidak mudah menemukan tempat tinggal. Apa yang perlu diperhatikan secara khusus? Sufang juga memiliki kesan yang baik terhadap Tuhan muda Tianwu yang legendaris ini. Pria parubaya itu membawa Sufang ke puncak gunung. Tiba-tiba, cahaya ilahi berubah dan dia berhenti. Tamu, harap tunggu. Tuhan muda secara pribadi mengirimi saya pesan, meminta saya untuk pindah tempat tinggal Anda. Apakah kamu ingin aku tinggal di area terluar permukaan bumi? Tidak masalah, tolong bawa aku ke sana, kata Sufang acuh tak acuh. Sikap pria parubaya itu jelas menjadi lebih sopan. Tamu, tolong jangan salah paham. Baru saja, Tuhan muda menginstruksikan saya untuk membawa tamu ke area setinggi bumi. Sufang mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa Tuhan muda Tianwu membuat pengaturan seperti itu? Tuhan, Tuhan, Tuhan muda berkata Tuhan Tianwu adalah Tianwu milik Tianwu. Tuhan, Tuhan Tianwu, untuk bisa lepas dari tangan Chaos Giant, cukup menunjukkan kalau kekuatan sang tamu memang luar biasa. Oleh karena itu, Anda memenuhi syarat untuk tinggal di wilayah tingkat mendalam dan hidup sendirian di puncak gunung. Master-master Tianwu dari pria parubaya. Tianwu Fang Tianwu. Tuhan muda Tianwu dapat merasakan aura raksasa Tianwu milik Tianwu. Tuhan muda Tianwu sangat ramah. Namun di alam sumeru kecil, kekuatan seseorang adalah yang paling penting. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang akan menerima perlakuan yang sesuai. Kemanapun orang pergi, tetap saja sama. Pria parubaya itu membawa Sufang ke puncak gunung dekat area tengah. Dia meminta Sufang menunggu sebentar. Kemudian, dia terbang turun ke puncak gunung. Setelah beberapa saat, seorang pemuda abadi berkulit putih terbang turun dari puncak gunung. Dia tampak tidak senang. Ternyata sudah ada orang yang tinggal di puncak gunung tersebut. Untuk memberi ruang bagi Sufang, si jenius yang dulu tinggal di sana tidak punya pilihan selain pindah. Siapapun akan marah jika hal ini terjadi pada mereka. Pemuda abadi berkulit putih itu memelototi Sufang sebelum terbang ke puncak gunung terdekat. Sufang tersenyum. Dia tidak mengambil hati orang ini. Setelah tinggal di istana di puncak gunung, Sufang mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Dia dengan hati-hati merasakan alam Sumeru kecil. Bas, bas, bas. Tanpa diduga, aura takdir yang familiar menyebabkan teks dao takdir dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga berkedip dengan cepat. Akhirnya diringkas menjadi gambaran seorang wanita. Dewi Luo. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Dewi Luo yang misterius dan berkuasa di sini. Dewi Luo tinggal di puncak gunung di area mendalam. Dia tinggal di pavilion terpisah. Perlakuannya jauh lebih buruk daripada perlakuan Sufang. Yang jelas, wanita ini belum mengungkapkan identitas aslinya. Selain itu, dia dengan sengaja menekan kultivasinya ke alam surga ketiga Kaisar Ilahi. Auranya juga banyak berubah. Jika Sufang tidak merasakannya dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dia tidak akan menemukan keberadaannya. Pada saat yang sama, Sufang merasakan dari aura Dewi Luo bahwa auranya lemah. Dia pasti kelelahan di kolam suci Brahma. Selain itu, dia telah menggunakan teknik terlarang untuk meninggalkan dunia kolam suci Brahma. Dia belum pulih. Aku akan mengabaikan Dewi Luo untuk saat ini. Saat aku pulih ke kondisi puncakku, aku akan mengunjunginya. Aku tidak bisa membiarkan dia membocorkan informasi apapun tentang cermin suci asal. Di kolam suci Brahma, Sufang telah menggunakan cermin suci asal untuk menekan leluhur Sansekerta. Dewi Luo telah melihatnya. Jika dia membocorkan informasinya, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Sufang. Bahkan bisa saja berujung pada bencana yang fatal. Sufang menciptakan barisan pertahanan di dalam istana. Kemudian, dia mengeluarkan coveren of time dan memasukinya. Ruang budidaya Sufang sebelumnya ditempati oleh King Yu. Dia hanya bisa pergi ke ruangan tempat Luo dulu bercocok tanam. Aku ingin tahu bagaimana situasi Luo sekarang. Melihat ruangan kosong itu, Sufang merasakan kehilangan. Dengan perasaan melankolis, Sufang membentuk segel dan meruntuhkan tubuh fisiknya, mengubahnya menjadi laut darah mata air kuning. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Azure Blood Sky, membentuk semacam kekuatan Dewa Reinkarnasi. Dia mulai melahap ramuan dan benda spiritual secara sembarangan untuk memulihkan kelelahan parah dalam kehampaan yang kacau. Dalam kekuatan Dewa Reinkarnasi, ramuan dan benda spiritual dengan cepat meleleh dan menyatu dengan air darah, terus-menerus menambah kelelahan mereka. Setelah menggabungkan Azure Blood Sky dan Yellow Springs Blood Sea, Azure Blood Sea membentuk Azure Underworld. Kemampuannya untuk melahap dan memadukan menjadi lebih kuat. Dengan demikian, kemampuan pemulihan Sufang juga meningkat dua kali lipat. Dalam siklus reinkarnasi laut darah mata air kuning, nyala api kehidupan yang menakjubkan berangsur-angsur menyala. Dalam siklus reinkarnasi, kekuatan hidup menjadi lebih kuat. Berbagai jenis energi yang telah dikonsumsi juga pulih dengan cepat. Di Covenant of Time, tiga tahun berlalu dalam sekejap mata, Sufang juga dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Saat ini, Sufang memadatkan tubuh fisik dari air darah. Sambil berpikir, manik asal kekacauan yang telah disempurnakan oleh leluhur sansekerta oleh cermin suci asal muncul di depan Sufang. Merasakan kekacauan asal Yangqi yang misterius dan tak terbatas yang terkandung dalam manik merah tua, mata Sufang bersinar dengan kegembiraan dan antisipasi. Kekacauan asal Yangqi yang menakjubkan seharusnya berhasil membentuk meridian yang, kan? Sufang melepaskan kekuatan Yin dan Yang, menyelimuti Chaos Origin Bet. Kemudian, ia menembus dan menyatu sedikit demi sedikit. Ketika Chaos Origin Yangqi yang menakutkan di Chaos Origin Bet sepenuhnya menyatu dengan kekuatan Yin dan Yang, Sufang memisahkannya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Itu kemudian diserap oleh meridian yang dan pohon dunia. Dengan bantuan Chaos Origin Yangqi yang tak terbatas, Sufang mulai mengembangkan transformasi 9 yang 9 dan menerobos meridian ke 62. Pada saat yang sama, dia memadatkan doppelganger dari air darah untuk mengembangkan berbagai teknik. Selain itu, Sufang memadatkan Chaos Origin Yangqi menjadi bola energi untuk diserap oleh burung naga dan peradangan prasejarah. Hal ini menyebabkan burung naga dan peradangan prasejarah membaik dengan cepat. King Yu, Bai Ling dan Big Goblin lainnya, serta Gui Gui, tuan mayat hidup, dan para ahli lainnya di bawah komandonya, juga telah memperoleh sumber daya yang cukup. Kekuatan mereka terus meningkat. Bendera bintang terselubung surga, yang diambil dari doppelganger Senza Tianjun, juga terus menyatu dengannya dan membentuk segel tangan. Namun, sebelum Sufang memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan menggunakan bendera bintang terselubung surga di depan orang lain untuk menghindari diburu oleh bahasa Sansekerta. Oleh karena itu, artefak ciptaan semi-ilahi ini untuk sementara tidak ada gunanya. Yang Ki Primordial yang terkandung dalam Manik Primordial yang disempurnakan oleh Yang Ki Primordial klan Brahman sangat mengejutkan. Setelah sekitar 5 tahun terus-menerus menyerang Meridian ke-62, terjadi gerakan tiba-tiba di tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, Meridian di luar Meridian ke-61 yang saat ini menyerang terbakar dengan Yang Ki Murni. Semua energi yang murni di Meridian Yang, serta kekuatan pohon dunia Yin Yang, menyerang meridian ini. mengejutkan meluas dan bahkan meledak dengan cepat muncul. Membelanjakan Sinar cahaya yang murni menyapu seluruh Istana Daul Langit dan Bumi. Api yang murni yang menyala di dalam dan di luar Meridian ke-62 langsung padam, dan Meridian tersebut berubah menjadi Meridian yang seperti batu biok. Meridian yang ke-62 telah lahir. Meridian yang yang baru lahir mendekati Meridian yang terakhir di Istana Daul Langit dan Bumi dan bergabung dengan ekor mereka, membentuk Istana Daul Langit dan Bumi. Aku masih berjarak satu Meridian yang dari Transformasi ke-7. Begitu aku mencapai Transformasi ke-7, aku akan bisa mengaktifkan cermin suci asal kekacauan dan kakak senior Suwan Zen akan bisa melarikan diri. Setelah berhasil membentuk Meridian yang, Su Fang tampak sangat lelah, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Kelahiran Meridian yang lainnya berarti kekuatannya meningkat pesat. Begitu dia mencapai Transformasi ke-7, dia akan dapat mengaktifkan cermin suci asal kekacauan dan melepaskan lebih banyak kekuatan. Setelah mencapai Transformasi ke-7, Suwan Zen akan dapat melihat terang hari lagi. Hari di mana mereka akan bertemu lagi tidak lama lagi. Namun, menurut pengalaman Su Fang di masa lalu, Meridian yang ke-63 adalah Meridian yang paling penting untuk mencapai Transformasi ke-7. Kesulitan untuk berhasil membentuk Meridian yang ini jauh lebih besar daripada Meridian yang lainnya. Selain itu, hal itu membutuhkan pertemuan dan kesempatan yang tidak disengaja untuk terbentuk. Dia melihat manik asal kekacauan. Setelah membentuk Meridian yang dan dimakan oleh Dragon Bird dan peradangan prasejarah, ia hanya menghabiskan sepertiga energinya. Su Fang menyerap manik merah ke dalam Istana Dao Langit dan Bumi dan terus menyatu dengan Yang Ki asal kekacauan untuk mengisi kembali Yang Ki yang digunakan untuk membentuk Meridian yang baru. 2003. Sudah 100 tahun di Gua Waktu abadi, tetapi hanya 10 tahun telah berlalu di dunia luar. Su Fang memulihkan Yang Ki di tubuhnya dan meninggalkan klon darah dan airnya untuk terus berkultivasi di Gua Waktu. Tubuh aslinya terbang keluar dari Gua Waktu dan meninggalkan gunung tempat dia tinggal. Dia terbang menuju gunung di daerah Suan. Ternyata Su Fang hendak menemui Dewi Luo. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan dia membocorkan cermin suci asal. Dia mendarat di depan pavilion Dewi Luo dan melihat selusin Dewa Muda berkumpul di depan pavilion. Yang terlemah di antara para Dewa Muda ini berada di surga kelima dari alam Kaisar Ilahi. Mereka semua tampan dan luar biasa. Mereka semua adalah elit dari alam Ilahi bela diri langit dan alam Ilahi lainnya. Melihat Su Fang, yang lain tidak bereaksi apapun. Namun, mata elit muda berkulit putih terhadap Su Fang. Jadi itu dia. Puncak gunung tempat Su Fang tinggal saat ini dulunya adalah milik Dewa Muda berkulit putih ini. Karena Su Fang, pemuda jenius ini diusir. Tentu saja, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Su Fang. Inilah katak yang lain. Jenius muda berkulit putih itu mendengus ke arah Su Fang dan memprovokasi dia tanpa keraguan. Su Fang mengabaikan keajaiban berkulit putih ini, menyebabkan dia dihina. Seorang pemuda jangkung dan langsing dengan rambut merah tua berjalan ke depan pavilion. Dia menangkupkan tinjunya dan berteriak, Feng Jin Huan dari CloudNet Divine Realm ada di sini untuk berkunjung. Silakan keluar dan temui Nona Luo. Melihat wajah para elit muda yang bersinar ini, Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua adalah pengagum Dewi Luo. Mereka ada di sini untuk menemuinya. Meskipun Dewi Luo menyembunyikan tingkat kultifasinya, wajahnya yang tanpa celas sudah cukup untuk menggerakkan hati siapapun. Tidak aneh jika banyak pemuda yang mengejarnya di alam langit mini. Su Fang tersenyum dan mundur ke samping untuk menunggu. Untuk waktu yang lama, tidak ada respon dari pavilion. Elit muda bernama Feng Jin Huan tersenyum percaya diri. Salah satu keajaiban di belakangnya ikut bersenang-senang dan berteriak, Nona Luo, Anda masih belum tahu nama Tuan Muda Feng Jin Huan, kan? Tuan Muda Feng Jin Huan adalah pangeran ilahi nomor satu di dunia ilahi Yun Luo, dan dia juga memiliki setengah dari garis keturunan klan ilahi Phoenix. Jika Nona Luo menolak bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya, Anda terlalu sombong. Petik 2. Garis Keturunan Klan Phoenix Ilahi Kuno Su Fang mengangkat alisnya saat menyebutkan klan Phoenix Ilahi Kuno. Dia menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya untuk merasakan aura Feng Jin Huan. Benar saja, Su Fang merasakan aura divine Phoenix murni dari aura Feng Jin Huan. Samar-samar dia bisa melihat bayangan Phoenix Ilahi yang berputar di sekelilingnya. Feng Jin Huan tidak hanya memiliki garis keturunan klan Phoenix Suci, dia juga mengembangkan metode budidaya klan Phoenix Suci. Tingkat kultivasinya juga sangat tinggi, mencapai langit ke-6 dari alam kaisar ilahi. Namun, Su Fang merasakan aura Feng Jin Huan melayang. Jelas sekali bahwa dia mengandalkan garis keturunannya dan akumulasi berbagai sumber daya untuk mencapai tingkat kultivasi yang begitu mengejutkan. Ia tidak rajin berkultivasi, sehingga fondasinya tidak stabil. Dia jauh lebih rendah daripada pangeran surgawi Sansekerta nomor 1, Fan Hao. Masih belum ada respon dari pavilion. Wajah tampan Feng Jin Huan menunjukkan kemarahan saat dia berkata dengan sedih, ayahku adalah sosok klan Phoenix Ilahi Kuno yang tak tertandingi di dunia ilahi kuno. Namanya adalah Feng Ming Tian. Aku, Feng Jin Huan, bukanlah seorang anak ajaib biasa. Nona Luo, kamu bahkan tidak mau memberiku wajah kecil ini. Feng Ming Tian. Su Fang terkejut. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Setelah berpikir sejenak, Su Fang tiba-tiba teringat siapa Feng Ming Tian. Penatua Abadi Mimpi Beku Penatua Abadi Mimpi Beku pada awalnya adalah tubuh roh air dan api. Kemudian, dia ditipu oleh makhluk ilahi yang datang ke dunia luar untuk berlatih. Dia menipu primordial yin dari Frozen Dream Immortal Elder, menyebabkan vitalitas Frozen Dream Immortal Elder menjadi sangat rusak. Makhluk ilahi ini berasal dari klan Phoenix Ilahi Kuno. Namanya Feng Ming Tian. Sebelum Penatua Abadi Mimpi Beku meninggal, dia membuat kesepakatan dengan Su Fang dan memberikan tubuh rohnya kepada Su Fang. Setelah Su Fang naik ke dunia ilahi kuno, dia membalaskan dendamnya dengan membunuh Feng Ming Tian. Tanyakan pada dunia, apa itu cinta? Memikirkan suara menyedihkan dan sedih dari Frozen Dream Immortal Elder sebelum kesadarannya menghilang, mata Su Fang berangsur-angsur menjadi dingin. Siapa yang mengira bahwa dia secara tak terduga mendapatkan berita tentang Feng Ming Tian di alam surga kecil dan bahkan bertemu dengan putra Feng Ming Tian. Su Fang merasakan tubuh sejati airnya sedikit gemetar saat dia merasakan gelombang kebencian dari dunia tak terlihat. Elder Abadi Mimpi Beku, meskipun kamu mempunyai motif tersembunyi terhadap Swan Xin, karena aku berjanji padamu sesuatu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Suatu hari nanti, saya pasti akan membunuh Feng Ming Tian yang tercelah itu. Su Fang menekan niat membunuh di dalam hatinya dan memandang Feng Jin Huan dengan acuh-ta'acuh. Feng Jin Huan menunggu beberapa saat, namun masih belum ada tanggapan dari Dewi Luo. Dipandang oleh begitu banyak orang jenius, Feng Jin Huan mau tidak mau menjadi marah karena dipermalukan. Dia mengumpat dengan suara rendah, pelacur tak tahu malu. Kemudian, Feng Jin Huan membawa para jenius itu pergi, tetapi Su Fang datang ke depan pavilion. Feng Jin Huan mencibir, dari mana asal katak ini. Bahkan Tuan Muda ini ditolak masuk. Anda ingin memenangkan hati seorang wanita cantik. Jenius berkulit putih itu mencibir, Tuan Muda Feng mungkin tidak tahu, tetapi katak ini tidak sederhana. Tuan Muda Tianwu sangat menghargainya dan mengatur agar dia tinggal di daerah permukaan bumi. Dia tinggal sendirian di gunung dan duduk sejajar dengan Tuan Muda Feng. Huff, siapa di antara mereka yang tinggal di wilayah permukaan bumi yang bukan anak baptis nomor satu di dunia besar? Para jenius yang tiada taranya dengan status tinggi. Orang ini hanyalah kaisar ilahi lapisan surgawi keempat, kualifikasi apa yang dia miliki untuk duduk sejajar dengan Tuan Muda ini? Apakah menurut Anda hanya karena Tuan Muda Tianwu sangat menghargai Anda? Anda dapat membuat Nona Luo memandang Anda secara berbeda. Lelucon yang luar biasa. Feng Jin Huan mencibir dengan jijik. Kemudian, para jenius tetap tinggal, menunggu untuk melihat Su Fang menderita. Su Fang datang ke depan pavilion dan mengirimkan roh yuannya, Dewi Luo, bagaimana kabarmu? Terjadi keheningan sesaat. Pintu pavilion bersinar dengan cahaya yang sangat terang dan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Su Fang melangkah ke pavilion. Feng Jin Huan dan para jenius lainnya tercengang. Lebih dari seratus tahun yang lalu, ketika Dewi Luo pindah ke alam Mityan, banyak orang jenius melihat sekilas kecantikannya yang tiada taraf. Mereka semua kaget dan mulai mengejarnya. Siapa yang menyangka bahwa para jenius akan melakukan segala cara untuk menarik perhatian Dewi Luo dan memenangkan hatinya? Pada awalnya, Dewi Luo bersikap asal-asalan, namun pada akhirnya, dia menutup pavilion dan bahkan tidak membiarkan mereka melihat wajahnya. Feng Jin Huan adalah seorang playboy dan dia yakin dengan status dan bakatnya. Dia mengira Dewi Luo akan menemuinya demi klan Phoenix Ilahi Kuno di alam Dewa Kuno. Namun pada akhirnya, dia tetap ditolak. Siapa sangka katak yang muncul entah dari mana bisa dengan mudah masuk ke dalam pavilion? Bagaimana Feng Jin Huan dan para jenius lainnya bisa menunjukkan wajah mereka? Akan ada suatu hari di mana hamba rendahan ini akan membuatmu, tuan muda ini, bahagia. Dan kodok ini, tuan muda ini juga akan membuatmu menderita. Petik 2. Feng Jin Huan meninggalkan pavilion bersama para jenius lainnya dengan marah. Su Fang masuk ke pavilion dan merasakan aura Dewi Luo. Dia berjalan ke lantai 2 dan melihat Dewi Luo duduk di tengah ruangan di lantai 2. Dewi Luo masih begitu halus dan seperti dunia lain, seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Tapi wajahnya yang tanpa celapucat, membuat orang merasa kasihan padanya. Mata Dewi Luo terlihat jernih saat dia menatap Su Fang dengan tenang. Pangeran Ilahi Singlan nomor 1 di Chaos Golden Roll, Su Fang, kita akhirnya bertemu lagi. Dewi Luo, sepertinya lukamu belum pulih. Aku punya pil di sini yang mungkin bisa membantumu. Ketika Fan Hao mengungkapkan identitas Su Fang di kolam Sein Fan, berita bahwa Su Fang berada di Chaos Golden Roll sudah menyebar. Sekarang setelah Dewi Luo mengungkap latar belakang Su Fang, Su Fang tidak terkejut. Dia mengeluarkan pil suci penciptaan dan pil itu melayang di depan Dewi Luo dalam hembusan Suan Guang. Bibir Dewi Luo membentuk senyuman tipis. Pangeran Ilahi Su Fang, apakah kamu memberi kupil untuk mengungkapkan rasa cintamu padaku seperti para bejat itu? Di bawah tatapan jelas Dewi Luo, Su Fang merasa dia tidak punya rahasia untuk dibicarakan. Bahkan hatinya terlihat jelas olehnya. Su Fang tidak pernah merasa seperti ini saat menghadapi seseorang sekuat Su Yan Jun. Bahkan teknik menyusut kehidupan tidak bisa menipu matanya. Hal ini membuat Su Fang merasakan rasa takut yang mendalam terhadapnya. Dia merasa Dewi Luo tidak terduga. Bahkan jika dia terluka parah, dia pasti tidak akan selemah kelihatannya. Su Fang tersenyum malu. Dewi Luo, kamu pasti bercanda. Akulah katak yang mereka bicarakan, dan kamu adalah angsa di langit. Bahkan jika aku mengagumimu, bagaimana aku berani mencemarkan nama baikmu. Dewi Luo memegang pil suci penciptaan di tangannya dan tersenyum tipis. Pil suci penciptaan kehidupan tanpa batas adalah pil tertinggi di seluruh alam. Pangeran Ilahi Su Fang memberiku pil yang sangat berharga. Jika kamu tidak ingin mengejarku, lalu apa artinya ini? Su Fang berkata, alasan aku memberi mu pil suci penciptaan adalah untuk berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku di kolam suci Brahma saat itu. Aku juga ingin meminta bantuanmu. Tolong tutup mulutmu tentang semua yang terjadi di kolam suci Brahma. Dewi Luo berkata dengan lemah, jika aku tidak setuju, maukah kamu membunuhku untuk membungkanku? Su Fang tersenyum pahit. Saya tidak membunuh wanita. Sekalipun mereka jahat dan kejam, saya tidak akan membunuh mereka. Jangan khawatir. Apa yang terjadi di kolam Brahma Sein hari itu, termasuk senjata ilahi tertinggimu, aku tidak akan memberitahu siapapun. Dewi Luo berkata dengan nada tegas. Dia melanjutkan, tetapi saya punya syarat. Jika ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda di masa depan, jangan menolak. Selama itu masih dalam kemampuan Su Fang, aku tidak akan menolak. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, kemudian, dia bangkit dan meninggalkan paviliun. Su Fang, kamu adalah seorang jenius yang sangat menarik. Saya harap kamu bisa berkembang secepatnya. Mungkin suatu hari nanti, kamu bisa menjadi asisten saya. Dewi Luo mengeluarkan lebih dari 10 pil. Itu semua adalah pil Sein penciptaan. Lalu, Dewi Luo menghela nafas berat. Kedalaman matanya tidak lagi halus dan seperti dunia lain. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan beban dan kesepian yang tak tertandingi. 2004. Su Fang meninggalkan paviliun Dewi Luo dan kembali ke puncak gunung tempat dia tinggal sendirian. Meskipun itu hanya janjilisan, Su Fang sangat yakin bahwa wanita seperti Dewi Luo tidak akan menarik kembali kata-katanya. Selain itu, tidak ada artinya baginya untuk mengungkapkan apa yang terjadi di kolam suci Brahma dan cermin suci asal kepada orang lain. Sesampainya di pintu masuk istana, Su Fang hendak membuka penghalang di pintu masuk dan memasuki istana ketika dia tiba-tiba berhenti. Siapa yang menyentuh segel dan memasuki istana? Alis Su Fang berkerut. Dengan penglihatannya yang sempurna, dia dapat melihat bahwa penghalang itu telah rusak dan telah dimodifikasi. Jelas sekali bahwa seseorang telah memasuki istana saat dia pergi. Hanya butuh satu jam bagiku untuk meninggalkan istana dan pergi ke tempat Dewi Luo. Siapa yang memasuki istanaku? Mungkinkah ada pencuri yang masuk? Su Fang hendak menggunakan Life Shrinking Art untuk merasakan sisa aura di penghalang. Lebih dari 30 dewa muda terbang menuju puncak gunung dan mendarat di depan istana. Dewa muda berkulit putih dan Feng Jin Huan berdiri di depan. Yang lainnya adalah jenius tak tertandingi dari alam dewa lainnya. Su Fang mengangkat alisnya dan samar-samar menebak tujuan orang-orang ini. Dia bertanya dengan dingin, apa yang bisa saya bantu? Feng Jin Huan mengabaikan Su Fang dan bertanya kepada Dewa berkulit putih itu, Pei Ran, apakah kamu yakin harta karun tertinggimu ada di istana ini? Jadi pemuda jenius berkulit putih ini bernama Pei Ran. Pei Ran melepaskan seekor binatang kecil dengan bulu emas yang tampak seperti tikus. Ia mengendus beberapa kali dan mencicit ke arah Pei Ran. Itu benar, Pei Ran berkata dengan tegas, tikus Dewa Pengendus Emasku bisa merasakan aura harta karun tertinggi. Harta karun tertinggiku, tembok proyeksi langit ilahi ada di istana ini. Mendengar ini, sudut mulut Su Fang menyeringai. Feng Jin Huan bertanya, apakah kamu meninggalkannya di istana? Pei Ran menggelengkan kepalanya. Mustahil, saudara Feng harus tahu bahwa dinding proyeksi surga ilahi adalah harta karun untuk kultifasi saya. Saya biasanya menyimpannya, jadi bagaimana saya bisa kehilangannya? Aneh, karena hartamu tidak tertinggal di istana, mungkinkah harta itu lari ke istana dengan sendirinya? Feng Jin Huan memandang Su Fang dengan cibiran puas. Tentu saja, hartaku tidak akan sampai ke istana ini dengan sendirinya. Sebaliknya, seorang pencuri muncul di alam surga kecil dan mencuri hartaku. Pei Ran tersenyum dingin. Kemudian, dia menunjuk ke arah Su Fang dan berteriak dengan kasar, dasar pencuri yang tidak tahu malu. Beraninya kamu mencuri harta tertinggi tuan muda ini ketika tuan muda ini tidak ada di sini. Buka istana dan serahkan harta karun itu. Para jenius di belakang Feng Jin Huan dan Pei Ran berteriak pada Su Fang. Tatapan Su Fang yang dingin dan malu menyapu kerumunan sebelum akhirnya mendarat di Pei Ran. Demi harga diri Anda, Anda menggunakan cara tercelah seperti itu. Apakah Anda siap membayar harga yang sesuai? Feng Jin Huan berteriak dengan nada mendominasi, Tuan muda Tianwu dengan baik hati menerima Anda dan memperlakukan Anda dengan hormat. Saya tidak menyangka Anda akan mencuri dari alam surga kecil. Tuan muda ini curiga bahwa Anda adalah seorang bandit yang menyamar dan menyelinap ke alam surga kecil. Serahkan hartamu dan serahkan. Aura api meletus dari tubuh Feng Jin Huan dan berubah menjadi burung finiks ilahi yang agum dan mendominasi. Kekuatan ilahi api yang mengerikan yang dapat membakar langit dan menghancurkan bumi langsung menyelimuti Su Fang. Sepertinya Su Fang telah ditelan oleh burung finiks ilahi. Feng Jin Huan mencibir dengan jijik. Tuan muda ini ingin melihat siapa Anda sebenarnya dan kualifikasi apa yang Anda miliki agar dapat dihargai oleh Tuan muda Tianwu. Bahkan pelayan rendahan itu pun sangat menghargai Anda. Tuan muda Feng perkasa. Peiran dan para jenius lainnya bersorak keras mencoba menyanjung Feng Jin Huan dengan sanjungan yang tak ada habisnya. Ledakan. Nyala api keluar dari tubuh Su Fang dan berubah menjadi awan api menyatu dengan nyala api Feng Jin Huan. Api Su Fang adalah api sembilan yang ilahi yang mendominasi. Dia juga menggunakan awan api ilusi untuk menyatu dengan api Feng Jin Huan sebelum mengendalikannya dengan cara yang mendominasi. Selanjutnya, lengan Su Fang bergetar. Dengan suara mendesing, awan api menyelimuti area tersebut. Itu beberapa kali lebih mengerikan daripada aura api Feng Jin Huan. Ekspresi puas diri di wajah Feng Jin Huan tiba-tiba membeku. Cahaya di matanya berubah saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Peiran. Sepasang sayap menyala segera muncul dari punggungnya. Saat dia mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, dia menarik Peiran ke udara dan menghindari awan api. 30 orang jenius di belakangnya tidak beruntung. Mereka dilalap awan api. Beberapa saat yang lalu, mereka tertawa dan bersorak, tapi sekarang mereka berteriak dengan sedih. Untungnya, para jenius ini semuanya adalah putra Tuhan yang telah dipilih oleh dunia besar masing-masing. Semuanya memiliki bakat luar biasa dan harta pertahanan yang kuat. Selain itu, Su Fang tidak terlalu ingin membunuh para jenius ini. Beberapa dari mereka kepala dan alisnya terbakar oleh ilusori Fire Cloud. Paling banyak, mereka terbakar, tapi tidak mengalami luka serius. Sungguh bandit yang arogan, berani menjadi begitu sombong di alam Sumeru kecil. Tekan dia. Feng Jin Huan dengan marah meraung saat dia turun dari langit dengan aura api yang menakutkan. Pada saat ini, aura ilahi datang dari alam Sumeru kecil dan memisahkan Su Fang dan Feng Jin Huan. Kemudian sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Bisakah kalian berdua berhenti demi Tuan Muda ini? Itu adalah seorang pria muda berusia awal dua puluhan. Dia memiliki wajah yang kasar dan aura yang mendominasi. Dia telah mencapai lapisan surgawi ketujuh dari lapisan kaisar yang saleh. Tuan Muda Tian Wu Jadi Tuan Muda Tian Wu datang secara pribadi. Merasakan Ki Tuan Muda Tian Wu, Su Fang tercengang. Ada banyak orang jenius di alam semesta. Tuan Muda Tian Wu masih sangat muda, tapi dia sudah sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Fan Hao. Feng Jin Huan menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Muda Tian Wu. Siapa yang tidak akan memberikan wajah Tuan Muda Tian Wu? Tapi orang ini mencuri harta Tuan Muda Pei Ran. Dia tertangkap basah. Tuan Muda Tian Wu, mohon tegakkan keadilan. Tuan Muda Tian Wu berkata dengan nada mendominasi, Tuan Muda Pei Ran kehilangan hartanya karena saya tidak mengelolanya dengan baik. Saya memberi kesempatan kepada pencuri itu. Jika Tuan Muda Pei kehilangan hartanya, saya akan membayarnya. Semuanya, jangan saling menyakiti. Su Fang memandang Tuan Muda Tian Wu dengan heran. Tuan Muda Tian Wu sangat berterus terang. Metode dan kelihayannya sungguh luar biasa. Dia dilahirkan untuk menjadi Tuan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi Pei Ran tidak mau menyerah. Tuan Muda Tian Wu, harta saya ada di istana ini. Pencurinya sudah tertangkap basah. Bagaimana saya bisa meminta Tuan Muda Tian Wu membayarnya? Ekspresi Tuan Muda Tian Wu tiba-tiba tenggelam. Bagaimana tipuan Pei Ran bisa menipu Tuan Muda Tian Wu? Dia hanya memberi mereka wajah. Dia tidak segan-segan memberikan kompensasi dan memberi mereka jalan keluar. Pei Ran masih mengganggu Su Fang. Apakah dia benar-benar mengira dia telah mengendalikan Su Fang? Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tuan Muda Tian Wu berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Pei, kelalaian sayalah yang menyebabkan Anda menderita. Saya bersedia meminta maaf kepada Anda. Jika kamu terus mengganggu tamuku, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Feng Jin Huan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Tuan Muda Tian Wu begitu protektif terhadap Su Fang. Mau tak mau dia menilai Su Fang dan mencoba menebak identitas Su Fang. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa mengambil langkah mundur dan memintanya untuk menyerahkan Anulus Akting Langit Ilahi. Kalau begitu, aku tidak akan perhitungan dengannya. Tuan Muda Tian Wu selalu bersikap sopan kepada orang lain. Pei Ran tidak menyangka dia akan menjadi bermusuhan saat ini. Pei Ran juga takut dan menggunakan kesempatan ini untuk mencari jalan keluar. Pei Ran bukanlah orang yang tidak berguna. Dia cukup licik. Dia jelas-jelas mencoba menuduh Su Fang mencuri harta karun itu. Anulus Akting Langit Ilahi. Tuan Muda Tian Wu mengangkat alisnya. Dia jelas tahu tentang harta karun ini. Melihat Su Fang, Tuan Muda Tian Wu berkata dengan sopan, Tuan Muda Pei Ran segera pindah dan meninggalkan harta karun itu di istana. Mengapa Anda tidak mengembalikannya secara utuh? Tuan Muda Tian Wu, Su Fang menangkupkan tinjunya dan mengangguk. Dia kemudian melihat ke arah Pei Ran dan mencibir, Aku baru saja mengatakan bahwa kamu akan menggunakan cara tercelah seperti itu. Pernahkah kamu memikirkan harga yang harus kamu bayar? Pei Ran mencibir, kamu mencuri harta Tuan Muda ini dan masih berani mengancamku. Tuan Muda ini akan mematahkan tangan Anda dan mengungkap perbuatan buruk Anda. Aku akan membiarkan semua orang melihat wajah sebenarnya dari pencuri tak tahu malu sepertimu. Feng Jin Huan mencibir, sekarang kamu tertangkap basah, apakah kamu masih berani berdalih? Tertangkap basah, Su Fang terkekeh dan menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Muda Tian Wu, Tuan Muda Tian Wu, mohon jadilah saksi saya. Dengan itu, Su Fang tiba-tiba membentuk segel. Kekuatan waktu yang misterius menyebar dan menyelimuti area di sekitar pintu masuk istana. Waktu mengalir terbalik pada saat ini. Garis-garis cahaya berkelap-kelip dan berubah, seolah waktu mengalir terbalik. Saat cahayanya stabil, pemandangan yang terjadi lebih dari satu jam yang lalu muncul lagi di depan mata semua orang. Sesosok mendarat di pintu masuk istana dan dengan cerdik membuat lubang di pembatas istana. Dia kemudian masuk ke istana dan keluar setelah setengah jam. Setelah menutup kembali penghalang di pintu, orang itu tertawa puas dan pergi karena malu. Orang ini adalah Peiran. Tuan Muda Peiran, apakah ini yang Anda maksud dengan tertangkap basah? Sufang berteriak dengan dominan. Dao waktu yang hebat. Kamu adalah murid rakyat Ji. Peiran, Feng Jinhuan, dan para jenius lainnya semuanya terkejut. Di semua dunia, semua orang tahu bahwa orang Ji mahir dalam dao waktu yang agung. Sekarang setelah Sufang menggunakannya, dia secara alami dikira sebagai murid rakyat Ji. Yang mengejutkan para jenius lainnya adalah Sufang benar-benar dapat membalikkan waktu dan mengulangi peristiwa yang telah terjadi. Jelas sekali betapa menakjubkan pencapaiannya dalam dao besar waktu. Hanya Tuan Muda Tian Wu yang telah menyelidiki dengan jelas latar belakang Sufang yang tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan. Peiran, kamu bilang kamu akan mematahkan tanganku. Sufang mencibir dan maju selangkah, muncul di depan Peiran. 2005. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah murid rakyat Ji. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Ji. Tolong biarkan saya pergi kali ini. Peiran mengira dia telah menyinggung Tuan Muda dari rakyat Ji. Dia telah menendang lempengan besi. Saat dia melihat Sufang, dia panik. Namun, meski panik, kekuatan Peiran tidak bisa dianggap remeh. Dia meraih udara dan mengeluarkan artefak ilahi seperti lentera. Lentera itu melayang di atas kepalanya dan dengan cepat menjadi lebih besar. Sebuah bola api muncul di lentera dan melepaskan energi api mengerikan yang melindungi Peiran. Darah Peiran, Ki, Roh Primordial, dan Roh Primordial semuanya telah menyatu dengan energi api yang dilepaskan oleh lentera. Seolah-olah semua energi lentera telah menyatu dengan tubuhnya. Secara alami, ia menjadi lebih kuat. Peiran awalnya adalah Kaisar Langit keempat yang saleh. Sekarang, dengan bantuan senjata ilahi, kekuatannya telah mencapai puncak lapisan Kaisar Dewa Langit keempat. Jelas sekali bahwa senjata dewa yang mirip lentera adalah senjata dewa kelahiran. Itu telah mencapai puncak kualitas tinggi. Itulah perbedaan antara senjata dewa kelahiran dan senjata dewa biasa. Senjata ilahi kelahiran bisa menjadi lebih kuat seiring dengan bertambahnya kuat pemiliknya. Itu seperti bagian dari tubuh pemiliknya. Itu bisa digunakan sesuka hati. Ledakan. Sosok Sufang terdorong mundur oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh lentera. Tuan muda Ji, saya buta. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Ketika Peiran melihat bahwa Sufang tidak dapat menembus pertahanan senjata dewa kelahiran, dia merasa lega. Dia segera menjelaskan kepada Sufang. Sufang tersenyum malu-malu, saya bukan murid rakyat Ji. Anda tidak perlu terlalu takut. Kamu bukan Tuan Muda Rakyat Ji. Peiran memandang Sufang. Lalu dia mencibir dengan nada menghina, karena kamu bukan Tuan Muda Rakyat Ji, mengapa aku harus takut padamu? Tuan Muda Tianwu berkata dengan keras, Peiran, kamu salah kali ini. Kamu harus menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu. Tuan Muda ini akan menjadi pembawa damai dan membiarkan masalah hari ini berlalu. Minta maaf padanya, Peiran mengejek dengan jijik, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi kejam. Karena kamu berani mengambil tindakan melawan Tuan Muda ini, lalu bagaimana Tuan Muda ini bisa menerima hinaan itu? Tuan Muda Tianwu, bukannya saya tidak ingin memberikan wajah Anda, tetapi saya kehilangan muka di depannya. Aku harus menggunakan tinjuku untuk mendapatkannya kembali. Kemudian, Peiran membuat segel tangan untuk mengaktifkan artefak Dewa Lentera. Siapa? Siapa? Nyala api di Lentera meledak menjadi tiga bunga, yang melayang keluar dari Lentera dan dengan cepat berubah menjadi tiga bayangan api seukuran manusia. Mereka berkedip-kedip dan muncul di depan Su Fang. Meskipun tubuh Dewa tidak dapat merasakan panas apapun dari aura api ketiga hantu tersebut, roh primordialnya terasa seperti sedang dipanggang di dalam tungku. Itu adalah teknik yang ditujukan pada roh primordial. Tuan Muda Su, berhati-hatilah. Senjata ilahi yang dilahirkan Peiran sangat luar biasa. Bayangan api yang dilepaskan olehnya bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan oleh senjata ilahi atau kemampuan ilahi biasa. Tuan Muda Tianwu memperingatkan Su Fang dengan keras, tetapi dia tidak bermaksud membantu. Tuan Muda Tianwu sudah mengetahui identitas Su Fang, jadi dia secara alami tahu bahwa serangan Peiran tidak akan menjadi ancaman besar bagi Su Fang. Selain itu, dia juga ingin melihat betapa kuatnya Su Fang yang terkenal di Starfield ini. Kamu mendekati kematian. Su Fang berteriak dengan dingin dan mendominasi. Peradangan prasejarah langsung menyatu dengan tubuh surgawinya, melepaskan aura api surgawi yang kuno dan mendominasi. Hantu yang dibentuk oleh tiga bayangan api itu langsung hancur oleh aura peradangan prasejarah yang mendominasi. Api bumi purba sendiri memiliki kemampuan yang kuat untuk membakar segala sesuatu dan mengendalikannya. Dalam hal ketinggian apinya, itu bahkan lebih kuat daripada api sembilan yang ilahi milik Su Fang. Setelah melahap primordial yang kidalam jumlah besar, kekuatan peradangan prasejarah sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu sudah cukup untuk membakar kaisar ilahi lapisan surgawi ke sembilan sampai mati. Serangan senjata ilahi Lentera Peiran memang aneh, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan peradangan prasejarah. Segera setelah aura peradangan prasejarah dilepaskan oleh Su Fang, tidak hanya tiga bayangan api yang hancur, tetapi aura api ilahi yang dilepaskan oleh senjata ilahi Lentera Peiran juga ditekan hingga menyusut lebih dari setengahnya. Huf gelombang. Su Fang menggunakan fire cloud steps dan fire cloud wings. Dia menyapu seperti awan api dan langsung tiba di depan Peiran. Apa yang sedang kamu lakukan? Cahaya ilahi Peiran berubah seketika. Dia akan mengaktifkan senjata ilahi kelahirannya untuk melepaskan aura yang kuat. Kamu berani mengeluarkan Lentera jelek dan mempermalukan dirimu sendiri. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Lentera itu. Ki ungu misterius melonjak di telapak tangannya. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat mengendalikan dunia menutupi Lentera dan Peiran. Ternyata Su Fang menggunakan kemampuan luar biasa dari Roh Ki Dharma Ungu untuk mengendalikan senjata ilahi. Dia ingin mengendalikan senjata ilahi kelahiran Peiran. Roh Ki Dharma Ungu telah melahap Ki ungu hamil besar dalam jumlah besar di sekte ilahi Kunsu. Ia telah berubah dan sekarang memiliki kemampuan untuk mengendalikan Dao Surgawi. Di bawah kekuatan ilahi dari Roh Ki Dharma Ungu, senjata ilahi Lentera tidak hanya bergetar, tetapi bahkan Peiran merasa bahwa kemampuannya untuk berkomunikasi dengan Dao Surgawi ditekan. Dao Surgawi bahkan menolaknya. Sihir macam apa ini? Peiran kaget. Dia belum pernah mendengar kemampuan ilahi yang begitu mengejutkan sebelumnya. Berdengung. 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 Senjata ilahi Lentera bergetar. Pada akhirnya, ia tidak bisa menahan kekuatan ilahi dari Roh Ki Dharma Ungu dan tersapu oleh Ki Ungu. Pada akhirnya diserap oleh Su Fang. Senjata ilahi kelahiranku. Peiran berteriak dengan marah. Dia terus mengganti segel tangannya. Seperti bunga yang mekar di brokat, dia mengertakkan gigi dan menyerang Su Fang dengan aura Dao Api Agung. Ledakan. Su Fang mengaktifkan peradangan prasejarah dan meninju. Sihir Peiran yang tampak luar biasa dihancurkan lapis demi lapis di bawah kekuatan pukulan Su Fang. Dia juga dikirim terbang. Pertahanan tubuh ilahinya hancur. Kekuatan peradangan prasejarah keluar ke tubuhnya dan menyulut lapisan api. Dingin. Lapisan cahaya seperti gelombang muncul di tubuh Peiran. Saat terlintas, kekuatan peradangan prasejarah dihilangkan. Kamu punya banyak harta. Sayangnya, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Su Fang berteriak dengan dominan. Energi darah melonjak di tangan kanannya. Dia meraih udara dan melepaskan kekuatan reinkarnasi dan melahap. Meraih Peiran. Kemudian, Su Fang mengulurkan tangan dan meraih leher Peiran. Dia berkata dengan dingin dan malu, aku tidak punya permusuhan denganmu. Kamu hanya ingin menjebakku karena kamu kehilangan muka. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagi para jenius dari kalangan bangsawan seperti Peiran dan Feng Jin Huan, wajah terkadang lebih penting daripada kehidupan. Demi muka, mereka bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Jika kamu berani membunuh Peiran, tunggu balas dendam gila di Deng Realem. Feng Jin Huan mengancam dengan keras. Tatapan dingin Su Fang menyapu Feng Jin Huan. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Peiran telah menjebak Su Fang, jadi jelas dia yang memerintahkannya untuk melakukannya. Sekarang dia telah mengancam Su Fang, sepertinya dia ingin menyelamatkan Peiran, tetapi kenyataannya, dia ingin memprovokasi Su Fang untuk membunuh Peiran, sehingga Su Fang akan menjadikan alam ilahi di Pamkara sebagai musuhnya. Pikiran jahat orang ini jelas. Su Fang mendengus dan menunjukkan ekspresi mengejek. Saya sangat takut dengan balas dendam di Deng Realem. Saya tidak berani membunuhnya. Lalu, Su Fang melepaskan Peiran, mengejutkan semua orang. Peiran hendak mengucapkan beberapa kata kasar untuk mendapatkan kembali wajahnya ketika Tuan Muda Tian Wu tertawa. Tuan Muda Su Fang sangat suka bercanda. Kamiko Hosino bisa menembus logam dan batu. Tuan Muda Rakyat Ji Su Fang membunuh Ji Xing Yue tanpa ragu-ragu. Anda bahkan berani melawan Senza Tian Jun dari San Sekerta. Mengapa Anda tidak berani membunuhnya? Su Fang. Kamiko Hosino, Su Fang dalam daftar emas asal. Ekspresi Feng Jin Huan dan para jenius lainnya berubah ketika mereka mendengar ini. Mata Peiran berkilat kaget, lalu wajahnya menjadi pucat karena, us. Saya tidak berpikir bahwa saya akan memiliki reputasi yang begitu baik. Su Fang tidak terkejut Tuan Muda Tian Wu mengenali identitas Su Fang. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Tian Wu berteman dengan semua orang. Nama Su Fang dalam daftar emas asal dan permusuhannya dengan bahasa San Sekerta telah lama menyebar di bidang bintang ini. Tidak sulit menemukan potret Su Fang. Yang tidak disangka Su Fang adalah reputasinya akan begitu baik dan akan memiliki efek jerah. Su Fang tidak menyadari betapa kuatnya orang San Sekerta dan Ji. Senza Tian Jun dalam bahasa San Sekerta berhasil mencapai alam ilahi star below tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap Su Fang. Tuan Muda Rakyat Ji Ji Sing Yue meninggal dan orang-orang berspekulasi bahwa Su Fang membunuhnya. Dengan perlindungan daftar emas asal, dia tidak takut pada orang San Sekerta dan Ji. Siapa yang berani memprovokasi seorang jenius yang tiada taranya? Saat ini, Peiran merasa seperti baru saja menendang lempengan besi. Tidak, dia merasa seperti menabrak gunung. Dia sebenarnya menjebak Su Fang. Dia merasa seperti kelinci yang berlari di depan harimau dan mencoba mencabut gigi harimau tersebut. Peiran menangis, Tuan Muda Su Fang, Tuan Muda ini. Saya buta dan tidak menyangka. Tuan Muda Tian Wu berkata, Orang seperti apa Su Fang itu? Mengapa dia menurunkan dirinya ke level Anda? Kenapa kamu tidak pergi? Peiran buru-buru meninggalkan gunung seolah dia telah diampuni. Dia bahkan tidak berani meminta senjata ilahi kelahirannya kepada Su Fang. Para jenius lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Tentu saja, ada beberapa yang tidak yakin dan pergi. Su Fang, Tuan Muda ini sudah lama mendengar nama Anda. Saya berharap memiliki kesempatan untuk berdebat dengan Anda. Feng Jin Huan memandang Su Fang dengan jijik dan mengungkapkan ekspresi menantang. Kamu akan mempunyai banyak peluang untuk bersaing dengan anak dewa Starfield. Su Fang berkata dengan dingin. Saya harap Anda tidak mengecewakan Tuan Muda ini. Feng Jin Huan berkata dengan dominan dan kemudian melayang pergi. Tuan Muda Tian Wu melihat punggung Feng Jin Huan dan mengingatkan Su Fang, Tuan Muda Su Fang, Anda harus berhati-hati terhadap orang ini. Kekuatan Feng Jin Huan luar biasa. Sayangnya, temperamennya kurang. Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Muda Tian Wu. Saya juga berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkan saya. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Muda Tian Wu. Setelah berbincang dengan Tuan Muda Tian Wu, Su Fang menolak undangan Tuan Muda Tian Wu dan kembali ke istananya. Di ruang budidaya Su Fang, Su Fang memang menemukan senjata dewa. Itu adalah batu giyok putih yang melayang di tengah ruangan. Itu memancarkan Suan Guang putih dan memantulkan cahaya buram. Tembok Akting Langit Ilahi. Senjata Ilahi puncak-puncak. Dari aura dinding Akting Langit Ilahi, Su Fang menentukan kualitas harta karun ini dan matanya berbinar. Ham gelombang. Dinding Akting Langit Ilahi berdengung dan Suan Guang menyala dan ingin meninggalkan ruang budidaya. 2006. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku membiarkanmu kabur dari hadapanku? Su Fang memiliki terlalu banyak cara untuk menundukkan harta sihir. Teknik penyusutan kehidupan Ilahi dan cermin suci hunyuan dapat membuat harta sihir menyerah, belum lagi roh sihir Ki Ungu. Embusan Ki Ungu tersapu. Di bawah kekuatan Ilahi tertinggi dari roh sihir Ki Ungu yang mengendalikan harta ajaib, dinding proyeksi Langit Ilahi bergetar dan dengan patuh dibawa ke tangan Su Fang. Kemudian Su Fang menghapuski darah yang menyatu dengan harta ajaib. Budidaya Peiran jelas tidak cukup, dan dia jelas tidak terlalu memikirkan harta ajaib ini. Dia hanya menggabungkan kurang dari sepersepuluhnya. Su Fang mengaktifkan cermin suci hunyuan dan melepaskan api sejati Sembilan Yang, yang dengan mudah membakar semua kidarah. Langit Ilahi memproyeksikan semangat asli dinding. Roh yang Su Fang memasuki dunia harta karun ajaib dari dinding proyeksi Langit Ilahi. Artefak Ilahi yang aneh. Merasakan aura dinding proyeksi Langit Ilahi, Su Fang terkejut. Berbeda dengan dunia batin dari harta karun sihir lainnya, dunia harta karun ajaib dari dinding proyeksi Langit Ilahi sangatlah aneh. Formasi Ilahi yang misterius dan luas, sebagian besar dibiarkan secara alami, membentuk ruang harta karun ajaib, mencerminkan pemandangan misterius dan memancarkan aura kuno dao besar yang tak ada habisnya. Aura semacam ini, yang hanya dimiliki oleh senjata penciptaan ilahi, tetapi muncul pada senjata ilahi tingkat terbaik, yang sungguh aneh. Salam, Tuan. Sosok yang terkondensasi dari cahaya kristal putih muncul di depan yang spirit milik Su Fang. Izinkan saya bertanya, kekuatan apa yang Anda miliki? Tampaknya itu bukan hanya harta sihir kelas atas yang sederhana, tanya Su Fang. Saya lahir dari kekacauan saat langit dan bumi diciptakan. Saya tidak memiliki kemampuan khusus apapun. Seperti senjata penciptaan ilahi, Anda lahir dari kekacauan, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan senjata penciptaan ilahi yang kuat. Anda cukup sedih. Kata-kata Su Fang membuat semangat asli tembok ilahi yang bermain surga merasa sedih. Su Fang melanjutkan, segala sesuatu dilahirkan dengan suatu tujuan. Karena kamu lahir dari kekacauan, bahkan jika kamu tidak memiliki kekuatan luar biasa dari senjata penciptaan ilahi lainnya, kamu pasti memiliki kegunaan lain. Roh primordial dari tembok ilahi yang bertindak di surga berkata dengan penuh syukur, saya dilahirkan untuk berguna. Guru, Anda telah tepat sasaran. Saya tidak bisa melepaskan energi kuat apapun, jadi saya diperlakukan sebagai hiasan. Kemudian, saya bertemu dengan seorang manusia kultifator yang kuat yang memodifikasi saya, memberi saya kemampuan yang tidak dimiliki oleh alat penciptaan ilahi lainnya. Oh, apa kemampuanmu? Saya memiliki kemampuan untuk menyalin gambar, dan ini bukan hanya salinan sederhana. Saya dapat menyalin kemampuan ilahi yang kuat, bahkan kekuatan ilahi dari langit dan bumi. Ini termasuk aura kemampuan ilahi, hukum operasi, dan kekuatan ilahi. Proses evolusi kekuatan ilahi langit dan bumi. Saya dapat menyalin semuanya seolah-olah itu nyata, untuk dipahami dan dikembangkan oleh guru. Saya juga dapat berubah menjadi musuh guru dan menggunakan seni dewa musuh untuk melawan guru, sehingga meningkatkan kemampuan tempur guru. Oh, Anda sebenarnya memiliki kemampuan yang aneh. Kemampuan aneh dari Divine Sky Acting Wall mengingatkan Su Fang pada Divine Image Jade Wall yang diaperoleh di dunia kecil. Keduanya agak mirip. Namun, tembok akting langit ilahi bahkan lebih menantang dari surga. Menyalin kemampuan ilahi dan kekuatan ilahi dari langit dan bumi tampak sederhana, namun kenyataannya tidak. Kamar dagang juga menjual dan menyimpan gambar kemampuan ilahi atau kekuatan ilahi dari surga untuk dikembangkan dan dipahami oleh para kultifator. Namun, itu hanya bisa dilihat, dan sulit untuk menampilkan aura dao besar sepenuhnya. Kemampuan yang dijelaskan oleh roh asli dinding akting langit ilahi jelas bukan rekaman sederhana. Dinding akting langit ilahi juga bisa berubah menjadi musuh yang memiliki manfaat tak terbayangkan dalam meningkatkan kemampuan tempur seorang kultifator. Bayangkan jika Su Fang menggunakan Divine Sky Acting Wall untuk meniru adegan pertarungan kemampuan ilahi Senza Tianjun yang sebenarnya. Lalu dia bisa berubah menjadi Senza Tianjun dan bertarung dengannya. Akan mudah untuk menemukan kelemahan dan kekurangannya, dan pengalaman juga akan terakumulasi tanpa terlihat. Ketika sampai pada konfrontasi nyata dengannya, dia secara alami akan lebih unggul. Ketika kultifasi Su Fang mencapai ketinggian tertentu, bukan tidak mungkin dia bahkan membunuhnya. Meskipun tembok akting langit ilahi tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang kuat, kemampuan aneh seperti itu akan sangat membantu budidaya seorang kultifator. Sungguh tak terbayangkan. Su Fang bertanya dengan heran, karena kamu memiliki kemampuan yang aneh, mengapa Peran menjebakku seolah-olah kamu adalah barang curian? Dia jelas tidak menganggapmu serius. Roh asli dari dinding akting langit ilahi menunjukkan senyum kecut antropomorfis. Tuanku sebelumnya, Peran, telah mengintegrasikan kurang dari sepersepuluh dari dinding akting langit ilahi. Selain itu, orang ini pada awalnya adalah seorang pesolek. Dia menyukai kemudahan dan membenci pekerjaan. Biasanya, kecuali menggunakan saya untuk berubah menjadi musuh untuk melampiaskan, dia tidak menggunakan saya untuk berkultifasi, jadi dia tidak menghargai saya. Peran duduk di atas harta karun yang aneh, tapi dia tidak memanfaatkannya. Dia benar-benar pesolek. Sufang menggelengkan kepalanya sebentar dan tertawa tanpa sadar, tapi ini hanya menguntungkanku. Kamu dapat yakin bahwa karena aku telah menjadi tuanmu, aku pasti akan membiarkanmu berkembang dengan kecemerlangan yang pantas kamu dapatkan. Terima kasih tuan. Roh asli dari dinding akting langit ilahi menunjukkan ekspresi bahagia. Kemudian ia berkata dengan penuh kekaguman, Guru, harta ajaib apa yang dapat melepaskan Kiungu yang misterius. Sungguh indah sehingga saya harus tunduk padanya. Namun Kiungu ini juga memiliki manfaat yang besar bagi saya. Jika Guru mengizinkan saya sering mandi dengan Ki ini di masa depan, kerohanian saya akan meningkat pesat. Itu salah satu harta spiritualku yang tertinggi. Itu disebut roh Dharma Awan Ungu. Ini bukan hanya harta ajaib seperti milikmu. Ketika tumbuh ke tingkat yang cukup tinggi, ia bahkan dapat mengendalikan daus surgawi, apalagi artefat penciptaan ilahi yang lahir dari langit dan bumi. Kata-kata Sufang mengejutkan jiwa asli dinding akting langit ilahi. Selanjutnya, selain berkultivasi, Sufang juga mulai mengintegrasikan dinding akting langit ilahi dan bendera bintang yang menutupi langit pada saat yang bersamaan. Kompetisi Putra Dewa Bidang Bintang tidak jauh lagi. Kali ini, kompetisi akan mengumpulkan para jenius tak tertandingi dari seluruh Starfield. Bisa dibayangkan betapa sengitnya persaingan tersebut. Dengan kekuatan Sufang saat ini, bahkan jika dia menggunakan semua jenis keterampilan sihir, dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan mampu memenangkan kompetisi Putra Dewa Bidang Bintang. Dalam hal budidaya, Sufang tidak mungkin meningkat terlalu banyak dalam waktu singkat, tetapi kekuatan sebenarnya tidak hanya pada budidaya, tetapi juga keterampilan sihir dan artefak ilahi. Sufang telah menguasai banyak keterampilan sihir tertinggi, jadi dia tentu saja tidak akan serakah. Fokus berikutnya adalah pada artefak ilahi. Tiga artefak ilahi yang diberikan kepada Sufang oleh tiga raja ilahi, artefak ilahi terbang, sepatu bot penggerak bumi, dan pedang perak, dapat digunakan melawan-lawan biasa, tetapi melawan kaisar ilahi tingkat tinggi, tampaknya agak sulit. Dalam kompetisi putra ilahi bidang bintang, lawan yang akan dihadapi Sufang pastilah kaisar ilahi tingkat tinggi. Arsip Guntur Suan Ming dan pedang samsara dunia bawah sangat kuat, dan pagoda enam jalur senjata ajaib natal Suan Huang juga telah menyerap banyak aura asal kekacauan, dan kualitasnya telah mencapai puncak kelas menengah. Itu masih merupakan senjata ajaib yang penting bagi Sufang. Beberapa senjata ajaib baru, Frost Sealing Heaven and Earth, sangat kuat. Selain itu, Tembok Akting Langit Ilahi, meskipun tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang kuat, sangat membantu budidaya Sufang. Bendera bintang yang menutupi langit untuk sementara tidak berguna, dan dia bahkan tidak berani mengungkapkannya. Adapun artefak natal ilahi yang diambil dari Peiran, Sufang tidak banyak berguna, tapi itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Paling tidak, itu bisa digunakan oleh roh sihir aura ungu untuk melahap roh sihir aura ungu. Sekitar 200 tahun kemudian, alam Sumeru kecil milik Tuan Muda Tianwu terbang dengan dominan melalui kekosongan primal dengan kecepatan yang mencengangkan. Akhirnya, ia terbang keluar dari kekosongan primal dan memasuki jangkauan kekuatan dunia ilahi. Semua orang di alam Sumeru kecil berubah menjadi artefak ilahi terbang dan terbang menuju dunia ilahi. Tuan Muda Tianwu secara khusus mengundang Sufang untuk naik kereta mewah sepanjang 3000 meter. Mereka melakukan perjalanan melalui primal chaos void, dan pemandangan dunia ilahi tidak terhalang. Dunia ilahi kubah hijau. Itu tampak seperti lapisan kubah, dan total ada 9 lapisan dunia ilahi. Ada penghalang dunia berwarna biru dan penghalang yang memisahkan mereka, membentuk dunia ilahi kubah hijau. 9 lapisan kubah dikelilingi oleh nebula warna-warni, tampak misterius dan indah. Dunia ilahi bintang bilau, dunia bela diri surgawi, dunia ilahi dipangkara, dan banyak dunia besar lainnya terletak di Green Dome Starfield. Nama Green Dome Starfield berasal dari dunia ilahi. Ketika mereka mendekati dunia ilahi di kubah hijau, Sufang menyadari bahwa setiap lapisan dunia ilahi sebenarnya terdiri dari dunia kecil dan wilayah material. Yang lebih besar 10 kali lebih besar dari dunia ilahi kunsu, dan yang lebih kecil berukuran ratusan ribu li. Dengan begitu banyak dunia kecil dan wilayah material, hanya satu lapisan dunia ilahi kubah hijau yang terbentuk. Jelas sekali betapa besarnya dunia ilahi. Bahkan dewa sejati dari alam kaisar ilahi, yang dianggap ahli dalam berbagai dunia, akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk terbang mengelilingi dunia ilahi dengan pedang terbang. Selain itu, seluruh dunia ilahi kubah hijau, termasuk dunia kecil dan wilayah material, tidak terbentuk secara alami. Itu diciptakan oleh seorang ahli yang tiada taranya menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taranya. Setelah melihat peradaban budidaya dunia ilahi dan mendengar perkenalan Tuan Muda Tianwu, Su Fang terkejut. Dia merasa kekuatannya tidak berarti. Saudara Su, saat kompetisi anak dewa dimulai, saya berharap dapat bertarung bersama Anda, seorang jenius tak tertandingi di peringkat emas primal keos. Jangan menolak saat itu. Tuan Muda Tianwu berkata kepada Su Fang ketika mereka akan tiba di dunia ilahi kubah hijau setelah sebulan. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Itu adalah niat bertarung yang sangat ingin bertarung dengan seorang jenius. Tidak ada tanda-tanda provokasi. Tuan Muda Tianwu adalah orang yang jujur. Hanya dalam sebulan, dia sudah bersaudara dengan Su Fang. Dia sama sekali tidak peduli dengan statusnya. Su Fang juga memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang seperti Tuan Muda Tianwu. Dia menganggup dan berkata, kultifator hanya bisa mencapai puncak jika terus-menerus bertarung dengan para ahli. Saya juga berharap dapat bertarung dengan para ahli seperti Tuan Muda Tianwu. Su Fang dan Tuan Muda Tianwu saling memandang dan tertawa. Mereka berdua saling menghargai bakat masing-masing. Kereta itu terbang ke lapisan ketujuh dunia ilahi kubah hijau dan memasuki dunia kecil. Su Fang mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Muda Tianwu dan melewati gerbang bintang penyeberangan dunia untuk tiba di dunia besar di tengah lapisan ketujuh. Mereka tiba di ibu kota ilahi. Baru pada saat itulah Su Fang menyadari bahwa ibu kota ilahi sudah penuh sesak. Seorang kultifator seperti dia bahkan tidak dapat menemukan tempat tinggal. 2007. Kompetisi Anak Dewa Starfield kali ini merupakan acara langka di seluruh Starfield. Sekarang kompetisi akan segera dimulai, tidak hanya sembilan dunia besar di alam ilahi kubah hijau, tetapi juga dunia kecil di sekitar dunia besar dipenuhi dengan manusia. Setelah bertanya-tanya, Su Fang mengetahui bahwa anak dewa dari berbagai dunia besar yang berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa bidang bintang semuanya tinggal di lantai sembilan paling atas. Melalui susunan luar angkasa, dia melewati penghalang dunia dan tiba di lantai sembilan. Setelah memeriksa identitasnya, kultifator alam ilahi kubah hijau memberi Su Fang sebuah tanda. Entah bagaimana, Su Fang merasakan suatu kekuatan membimbingnya saat dia terbang melintasi pegunungan dan akhirnya tiba di puncak gunung. Ini adalah tempat yang khusus digunakan untuk menerima anak dewa dari berbagai dunia besar. Orang-orang datang dan pergi, dan mereka semua jenius dari berbagai dunia besar. Setelah Su Fang memasuki istana, dia mengeluarkan token itu dan menyerahkannya kepada manajer paruh baya dari alam ilahi kubah hijau. Kamiko Hosino, Su Fang Manajer paruh baya memeriksa token itu dan bahkan tidak melihat ke arah Su Fang. Jelas sekali, dia tidak mengetahui identitas Su Fang. Itu tidak mengherankan. Berita tentang Su Fang yang terdaftar dalam daftar emas kekacauan hanya tersebar di kalangan eselon atas dan jenius dari berbagai alam dewa. Dewa tingkat rendah seperti manajer paruh baya ini tidak begitu jelas tentang hal itu. Mereka bahkan tidak tahu apa itu Chaos Golden List. Su Fang berasal dari Star Below Divine Realm yang merupakan dunia besar menengah ke bawah di Green Dome Divine Realm. Tidak aneh jika manajer paruh baya ini tidak mengetahui namanya. Manajer paruh baya itu membalikkan tangannya dan melemparkan suan guang. Itu berubah menjadi ilusi pegunungan. Dalam ilusi pegunungan, samar-samar orang bisa melihat tempat tinggal gua yang padat. Yang menyala dengan titik merah berarti sedang ditempati, sedangkan yang lain kosong. Hampir seluruh gua tempat tinggal di pegunungan itu menyala dengan titik-titik merah. Mereka ditempati oleh anak dewa dari berbagai alam dewa. Hanya kaki gunung yang masih kosong. Gunung ini disebut Gunung Anak Baptis. Gunung ini diciptakan oleh ahli tertinggi dari alam ilahi Kuba Biru, khusus untuk anak baptis untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Karena kompetisi berlangsung lama, gua tempat tinggal di Gunung Putra Ilahi tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal para putra ilahi yang berpartisipasi, tetapi juga untuk bercocok tanam. Semakin tinggi gunung, semakin baik lingkungan untuk bercocok tanam dan hidup. Tempat terbaik tentu saja adalah puncak gunung. Ruang gua tidak hanya lebih besar dari gua lainnya, tetapi juga dipenuhi dengan kis spiritual alami. Selain itu, ada berbagai macam manfaat yang hanya dapat dinikmati oleh Great Realm Lord. Hanya anak dewa nomor satu dari alam ilahi Kuba Biru, yang berada di peringkat seratus alam besar teratas, yang dapat tinggal di gua tempat tinggal di puncak gunung. Alam dewa langit bintang Anda berada di peringkat tengah alam ilahi Kuba Biru, jadi tentu saja Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di gua tempat tinggal di puncak gunung. Anda dapat memilih salah satu gua tak berpenghuni di bawah ini. Pramugara Parubaya memberikan perkenalan singkat. Ayo kita lakukan di sini. Sufang dengan santai menunjuk ke gua abadi di kaki gunung tanpa cahaya apapun. Pramugara mengambil token Sufang dan hendak mencantumkan nomor tempat tinggal gua abadi di atasnya. Sebuah suara yang mendominasi datang dari belakang. Tuan muda ini menginginkan gua tempat tinggal abadi ini. Feng Jin Huan. Alis Sufang berkerut. Dia tidak menyangka akan bertemu Feng Jin Huan di sini. Jadi itu Tuan muda Feng. Pengurus alam ilahi kubah biru benar-benar menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Feng Jin Huan dengan ekspresi menjilat. Feng Jin Huan bertanya, Anda kenal Tuan muda ini? Pramugara buru-buru berkata, Tuan muda Feng adalah putra ilahi nomor satu dari alam ilahi kubah biru. Nama belakang orang ini adalah Du dan saya berasal dari keluarga kultifasi di alam ilahi kubah biru. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Tuan muda Feng? Du keluarga, Tuan muda ini akan mengingatnya. Feng Jin Huan menganggup dan menunjuk ke gua tempat tinggal abadi yang telah dipilih Su Fang. Gua tempat tinggal abadi ini adalah milikku. Pengurus Du berkata, Tuan muda Feng secara alami memiliki kualifikasi untuk tinggal di gua tempat tinggal keabadian di puncak gunung. Apa gunanya tempat tinggal gua keabadian di kaki gunung? Feng Jin Huan melirik Su Fang dan menunjukkan ekspresi mengejek. Tuan muda ini menginginkan gua tempat tinggal abadi ini untuk putra ilahi dari alam ilahi kubah biru milikku. Tentu saja Anda bisa. Pramugara Du menganggup berulang kali. Kemudian dia berkata kepada Su Fang, Gua tempat tinggal abadi ini telah dipilih oleh Tuan muda Feng. Anda dapat memilih yang lain. Su Fang tersenyum tipis dan dengan santai menunjuk ke gua tempat tinggal dewa lainnya. Feng Jin Huan kemudian berkata dengan nada mendominasi, Tuan muda ini juga menginginkan gua tempat tinggal abadi ini. Baru pada saat itulah Pramugara menyadari bahwa Feng Jin Huan jelas-jelas berusaha mempersulit Su Fang. Su Fang kemudian memilih tiga gua tempat tinggal abadi, yang semuanya diambil oleh Feng Jin Huan. Su Fang, apakah kamu tidak suka mengambil barang orang lain? Hari ini, Tuan muda ini akan membiarkan Anda merasakan gua keabadian Anda diambil oleh orang lain. Feng Jin Huan mendengus dengan dominan. Dia sangat bangga dan sombong. Su Fang memandang Pramugara dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan, tolong atur tempat untuk yang ini. Pramugara Du melirik ekspresi Feng Jin Huan dan menunjukkan ekspresi canggung. Sepertinya gunung anak baptis tidak bisa menampungmu. Bagaimana kalau kursi ini mencarikan tempat lain untukmu tinggal? Namun, kamu harus sedikit menderita. Tempat itu adalah tempat tinggal para pelayan alam ilahi kubah biru. Mata Su Fang memancarkan rasa dingin. Di mana para pelayan tinggal? Pramugara Du mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Jika kamu tidak ingin tinggal, maka kursi ini tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Jin Huan mencibir. Su Fang, jadi bagaimana jika kamu berada di peringkat emas kekacauan? Di gunung anak baptis, Tuan muda ini tinggal di tempat terbaik dan menikmati perlakuan terbaik. Bagi Anda, satu kata dari Tuan muda ini dapat membuat Anda kehilangan pijakan. Ada banyak orang jenius di istana yang datang untuk menangani masalah ini. Mereka semua adalah anak baptis dari berbagai alam ilahi. Setelah mengetahui identitas Su Fang, mereka semua terkejut dan terkejut. Namun, melihat Su Fang dipermalukan oleh Feng Jin Huan dengan cara yang begitu mendominasi, para jenius dari berbagai alam dewa semua memandang Su Fang dengan mata penuh penghinaan dan penghinaan, seolah berkata, kamu biasa saja. Tepat pada saat ini, kekuatan penginderaan yang kuat dan mendominasi menyapu seluruh istana. Banyak anak baptis dari berbagai alam besar, termasuk Su Fang dan Feng Jin Huan, merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka semua gemetar dan lapisan hawa dingin merembes keluar dari punggung mereka. Di saat berikutnya, roh yang baru lahir ditransmisikan dan muncul di istana, terkondensasi menjadi bayangan roh yang baru lahir. Itu hanya bayangan roh yang baru lahir, tapi begitu muncul, itu segera membentuk tekanan mengerikan yang membuat semua orang di istana merasa tercekik. Manager duburu-buru berlutut, Salam, Tuanku, Tuan Surgawi. Zhu Yanjun. Itu adalah salah satu dari tiga penguasa surgawi di lapangan bintang kubah biru, Zhu Yanjun. Para jenius lainnya juga mengikuti dan membungkuk. Berat, karena kamu sudah datang ke alam ilahi kubah biru, kenapa kamu tidak mengunjungiku? Jika bukan karena junior dari alam ilahi langit bela diri itu, saya tidak akan tahu bahwa Anda telah datang ke alam ilahi kubah biru. Zhu Yanjun memandang Su Fang dan berkata dengan anggun. Feng Jin Huan berdiri pada sudut yang kebetulan menghalangi Su Fang, jadi dia secara alami mengira Zhu Yanjun sedang berbicara dengannya. Betapa mulianya bisa dihargai oleh Zhu Yanjun dan roh yang baru lahirnya turun secara pribadi. Feng Jin Huan sangat gembira hingga wajahnya memerah. Dia buru-buru menjawab dengan hormat, Junior ini tidak tahu bahwa senior berteman dengan klan Phoenix Ilahi Kuno, jadi aku tidak berani mengunjungimu. Klan Phoenix Ilahi Kuno, Bayangan roh primordial Zhu Yanjun mengerutkan kening. Sejak kapan aku berkenalan dengan orang-orang sombong dari klan Phoenix Ilahi Kuno? Feng Jin Huan terkejut ketika dia mendengar nada meremehkan Zhu Yanjun terhadap klan Ilahi Phoenix Kuno. Dia secara alami berpikir bahwa Zhu Yanjun memperlakukannya seperti ini karena dia berasal dari klan Phoenix Ilahi Kuno, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Dari mana datangnya junior kasar ini? Minggir. Bayangan jiwa baru lahir Zhu Yanjun menyapu Feng Jin Huan, dan kekuatan tak terlihat menyapu dia ke samping. Meskipun kekuatan Feng Jin Huan luar biasa, dia sama lemahnya dengan ayam di depan Zhu Yanjun, seorang ahli tiada taraf dari Starfield. Dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang membayangkan sesuatu. Zhu Yanjun tidak berbicara dengannya sama sekali. Zhu Fang menangkupkan tinjunya ke arah bayangan roh baru lahir Zhu Yanjun dan berkata, junior ini ingin mengunjungi Raja Langit dan Tuan Cixiao Senjun setelah tinggal di sini. Zhu Yanjun dan Cixiao Senjun memimpin kompetisi Kamiko Hosino dan memilih Zhu Fang sebagai anak Tuhan nomor satu. Dapat dikatakan bahwa Zhu Fang berhutang budi kepada mereka karena mengakui nilainya. Kali ini, Zhu Fang tentu saja harus memberi penghormatan kepada ahli seperti itu. Bayangan roh baru lahir Zhu Yanjun mengangguk. Jika kamu tidak terbiasa tinggal di Gunung Anak Baptis, kamu bisa tinggal di ruang pelatihanku. Ketika manajer Du mendengar percakapan antara Zhu Yanjun dan Su Fang, dia sangat ketakutan. Takut Su Fang akan mengeksposnya, dia buru-buru menyela, Raja Surgawi, yakinlah. Junior ini telah mengatur tempat tinggal gua terbaik di Gunung Anak Baptis untuk anak Tuhan Su Fang. Su Fang terkejut, lalu memperlihatkan senyuman tipis. Manajer, bukankah Anda mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk tinggal di puncak gunung? Lapisan keringat muncul di dahi manajer Du. Anak Tuhan Su Fang, status seperti apa yang kamu miliki? Anak Tuhan dapat memilih tempat tinggal gua mana saja di puncak gunung. Karena itu masalahnya, Junior ini tidak akan sopan. Su Fang tersenyum tipis dan menunjuk ke arah Feng Jin Huan. Tempat tinggal gua orang ini sangat bagus. Saya akan tinggal di sana. Ini. Manajer Du masih ragu-ragu. Bayangan roh baru lahir Zhu Yanjun melepaskan tatapan dingin dan menyapu manajer Du. Orang macam apa dia? Tentu saja, dia melihat beberapa petunjuk. Namun, dengan statusnya, dia tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Manajer Du tiba-tiba merasa kedinginan, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke lapangan es. Dia buru-buru menyetujui, Junior ini akan segera mengaturnya. Saya jamin anak Tuhan Su Fang akan puas. Su Fang, jika kamu sudah menetap, datanglah ke tempatku. Ada dua tokoh besar dari seluruh alam semesta. Kamu mengenal mereka dan mereka ingin bertemu denganmu. Ketika Zhu Yanjun mengangguk, bayangan Naschen spirit miliknya menghilang ke dalam ketiadaan. Desir, desir. Tatapan yang dipenuhi rasa iri dan cemburu menimpas Su Fang satu demi satu. Su Fang memandang manajer Du. Manajer, saya ingin tinggal di kediaman gua dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Manajer Du menguatkan dirinya dan berkata kepada Feng Jin Huan, Tuan muda Feng, ini. Saya harus merepotkan Tuan muda Feng. Wajah tampan Feng Jin Huan berubah. Lapisan api melayang di atas kepala merahnya. Dia jelas-jelas sangat marah dan terhina. 2008. Pengurus Du secara pribadi membawa Su Fang ke puncak gunung, sampai ke kediaman Feng Jin Huan. Meskipun Feng Jin Huan marah dan tidak mau, dia hanya bisa mengetahkan gigi dan meninggalkan tempat tinggalnya, memberikan Su Fang tanda untuk membuka tempat tinggalnya. Su Fang membuka tempat tinggal dengan token itu dan masuk. Tempat tinggal di Gunung Senzi bukanlah tempat tinggal biasa, melainkan sebuah dunia yang diciptakan oleh kemampuan tertinggi yang dipadukan dengan sebuah formasi. Begitu Su Fang memasuki tempat tinggalnya, dia segera ditarik ke dunia oleh kekuatan ilahi yang memutar. Kekuatan ruang dan waktu membuat Su Fang pusing dan darah serta kinya melonjak. Dia membutuhkan lebih dari 10 napas untuk menyesuaikan diri. Kekuatan tahap kesempurnaan hebat melanda. Dunia di dalam tempat tinggal itu luasnya ratusan mil, dan ki spiritual alami langit dan bumi sangat melimpah. Su Fang belum pernah melihat lingkungan kultivasi sebaik ini setelah naik ke tahap kesempurnaan agung. Yang paling mengejutkan Su Fang adalah aliran waktu di dunia jelas jauh lebih lambat daripada di dunia luar. Su Fang memperkirakan. Aliran waktu di dunia di dalam tempat tinggal hampir 30 kali lebih lambat dibandingkan dunia luar. Ini juga berarti bahwa jika Su Fang berkultivasi di tempat tinggalnya selama 30 tahun, hanya satu tahun yang akan berlalu di dunia luar. Tempat tinggal di puncak gunung Senzi bahkan lebih kuat daripada tempat tinggalku. Su Fang terkejut sekaligus terkejut. Adapun gua waktu abadi Su Fang, perbedaan aliran waktu hanya 10 kali lipat. Selain itu, area gua abadi ini sangat kecil. Gua waktuku diciptakan oleh tuanku, Su Yun Kong, menggunakan dao waktu yang agung. Kekuatannya setara dengan penguasa dunia di dunia kecil. Dan tempat tinggal ini setidaknya diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi setingkat Su Yan Jun. Tidak mengherankan jika ada perbedaan besar di antara keduanya. Su Fang terkejut dan datang ke sebuah istana di pusat dunia. Istana ini sangat luas dan dapat menampung 100 orang. Tidak hanya terdapat berbagai jenis budidaya dan kebutuhan hidup, tetapi ada juga jutaan pil esensi surgawi kelas menengah, pil obat lainnya, dan berbagai sumber daya budidaya. Itu memang gua tempat tinggal terbaik di Gunung Putra Ilahi. Lingkungan budidaya dan perawatan yang dapat dinikmati tidak ada bandingannya dengan tempat tinggal gua lainnya. Dia melepaskan Bai Ling, Kinyu, dan ahli Big Goblin lainnya, memberi mereka pil dan sumber daya, dan menyuruh mereka mencari tempat untuk bercocok tanam. Su Fang mandi, mengganti pakaiannya, membakar dupa, dan menyesuaikan semangatnya ke kondisi puncaknya. Sudah waktunya untuk bertemu Su Yan Jun. Tokoh besar yang dia sebutkan adalah Motiyangong dan Seng Wu Ji. Mereka pasti akan muncul di pertempuran terpilih. Motiyangong berjanji akan membantuku memalsukan peninggalan kelahiranku. Seharusnya itu hampir selesai. Saya bertanya-tanya betapa menakjubkannya artefak ilahi kelahiran yang telah ditempa oleh artefak master terkemuka di alam semesta ini untuk saya. Su Fang meninggalkan gua dengan penuh antisipasi. Tuanku, saya telah dipanggil oleh Tuan Su Yan Jun. Mohon pimpin jalannya. Gunung Putra Ilahi tingkat ke-9 adalah tempat berkumpulnya kekuatan Gunung Putra Ilahi. Tentu saja, seorang kultifator asing seperti Su Fang tidak akan diizinkan menerobos masuk. Su Fang menemukan Dewa Gunung Putra Ilahi. Kamu terlalu sopan, Putra Ilahi Su Fang. Silakan ikuti aku. Berita tentang gua tempat tinggal Feng Jin Huan ditempati oleh Su Fang telah menyebar di Gunung Putra Ilahi. Para Dewa Gunung Putra Ilahi secara alami mengetahui bahwa Su Fang dan Su Yan Jun memiliki hubungan khusus. Mereka segera membawa Su Fang ke alam rahasia tempat tinggal Su Yan Jun. Mereka terbang menuju kedalaman Gunung Putra Ilahi tingkat ke-9. Mereka terbang melintasi benua yang luas dan kuno, melewati lapisan penghalang, susunan, dan pemeriksaan ketat, dan akhirnya tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh awan. Putra Ilahi Su Fang, alam rahasia Tuan Su Yan Jun ada di sini. Saya tidak bisa masuk. Putra Ilahi, silakan lanjutkan. Para Dewa Gunung Putra Ilahi membawa Su Fang ke pintu masuk lembah, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tuan Raja Surgawi, Su Fang menyambut Anda. Su Fang mentransmisikan pikirannya ke kedalaman lembah. Masuk. Sesaat kemudian, roh primordial Su Yan Jun menyebar. Kemudian, Ki di pintu masuk lembah berguling dan mengembun menjadi sebuah pintu. Itu adalah pintu susunan spasial. Su Fang memasuki pintu dan diselimuti oleh kekuatan ruang. Setelah perasaan aneh menjelajahi waktu, Su Fang muncul di dunia lain. Tempat ini mirip dengan gua tempat tinggal di Gunung Putra Ilahi, tetapi luasnya jauh lebih besar. Aura dunia ini jelas berbeda dengan dunia luar. Bahkan undang-undangnya pun sedikit berbeda. Tempat itu mirip dengan reruntuhan kekacauan di Gunung Putra Ilahi Kun Su. Namun, dunia kekacauan ini tidak hanya lebih besar dari reruntuhan kekacauan, namun auranya juga lebih murni. Dunia kekacauan adalah periode kuno setelah penciptaan langit dan bumi dan sebelum lahirnya peradaban budidaya manusia. Di alam semesta saat ini, masih ada beberapa pesawat tersisa di dunia kekacauan. Karena hukum surga masih relatif kabur, dan lima elemen serta kekuatan alam lainnya tidak dibedakan, sulit bagi dewa biasa untuk bertahan hidup di dunia kekacauan untuk waktu yang lama. Namun, ahli seperti Zhu Yanjun tidak hanya tidak terpengaruh, tetapi juga dapat memahami asal-usul langit dan bumi dari dunia kekacauan dengan menelusuri kembali asal-usul langit dan bumi, dan mengembangkan kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Jelas sekali bahwa Zhu Yanjun telah menggunakan kemampuan ilahi tertingginya untuk memindahkan dunia sunyi besar ini ke alam ilahi kubah biru. Hanya ahli seperti Zhu Yanjun yang berhak menggunakan dunia sunyi besar ini sebagai dunia rahasia untuk berkultivasi. Mengandalkan kekuatan penuntun misterius, Zhu Fang terbang ke kedalaman dunia tanpa noda. Karena tidak ada cara untuk mengendalikan kis spiritual langit dan bumi di sini, Zhu Fang mengaktifkan pohon dunia dan terbang melintasi langit dengan kekuatan dunia. Kecepatannya tidak lebih lambat dari terbang dengan pedang. Saat dia terbang, Zhu Fang mencoba merasakan dunia primordial di bawah. Perlahan-lahan, wajah Zhu Fang menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata dunia kekacauan ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkan Zhu Fang. Di dunia kekacauan, tidak hanya ada berbagai jenis harta karun, tetapi juga binatang kekacauan, monster, dan beberapa ras kekacauan yang aneh. Yang mengejutkan Zhu Fang adalah ada juga manusia yang hidup di dunia kekacauan di bawah, namun mereka masih dalam keadaan bodoh karena memakan daging mentah dan meminum darah. Belum ada negara, yang ada hanya suku keos yang paling primitif. Sangat sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Mereka bertarung dengan alam dan keos bis demi mendapatkan ruang untuk hidup. Di suku manusia, ada berbagai dewa yang disembak. Melihat potret para dewa ini, mereka adalah dewa atau dewa iblis. Di antara mereka, dewa tertinggi adalah Zhu Yanjun. Ketika Zhu Fang terbang melintasi langit, beberapa suku melihatnya dan berlutut untuk memujanya dengan saleh, memperlakukan Zhu Fang sebagai dewa yang tinggi dan perkasa. Semua adegan ini. Pikiran Zhu Fang bergemuruh. Dalam benak manusia di dunia tanpa noda, dunia tanpa noda adalah dunia mereka, dan Zhu Yanjun adalah dewa tertinggi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka hanya hidup di dunia kecil, seperti katak di dasar sumur. Apakah kita para dewa sama dengan manusia di dunia kekacauan? Jalan surgawi yang kita lihat hanyalah sebuah dunia kecil, dan jalan surgawi yang kita hormati hanyalah keberadaan para dewa yang kuat. Memikirkan hal ini, Zhu Fang terkejut dan berkeringat dingin. Rasa tidak berarti muncul secara spontan di dalam hatinya. Di mata para dewa, manusia di dunia kekacauan hanyalah sekelompok semut, rendah hati dan tidak berarti. Jika ada makhluk seperti dewa, maka di mata mereka, bukankah makhluk seperti dewa itu sama? Jika suatu saat, aku, Zhu Fang, menginjakan kaki di puncak tertinggi alam semesta, aku tidak akan menjadi katak di dasar sumur. Aku harus melintasi alam semesta dan melihat seperti apa dunia luar. Mata Zhu Fang bersinar, dan hatinya penuh kebanggaan. Di bawah bimbingan kekuatan tak kasat mata, Zhu Fang terbang selama setengah hari dan akhirnya sampai di sebuah gunung besar di tengah dunia kekacauan, yang merupakan gunung suci yang disembak oleh manusia di dunia kekacauan. Seorang praktisi wanita maju dan membawa Zhu Fang ke puncak gunung. Setelah melewati lapisan formasi kabut, mereka sampai di sebuah istana. Eh, surga keempat dari alam kaisar ilahi. Begitu Zhu Fang melangkah ke Aula, suara terkejut Motiamong segera keluar. Dia melihat lebih dekat. Di Aula, selain Motiamong, Zhu Yanjun dan Seng Wuji juga hadir. Seng Wuji dan Motiamong duduk berdampingan, sementara Zhu Yanjun berdiri dengan hormat di sampingnya. Su Fang memberi hormat kepada ketiga seniornya. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada ketiga senior itu. Cahaya ilahi Motiamong menyelimuti Su Fang, dan dia memuji. Luar biasa. Kamu memang memiliki bakat yang hebat. Kamu pantas disebut jenius yang tiada taranya. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, kamu telah melompat dari alam abadi sejati ke alam abadi sejati ke alam keempat. Surga alam kaisar ilahi. Seng Wuji masih terlihat seperti seorang petani tua. Ketika dia merasakan aura Su Fang, jejak keterkejutan muncul di matanya yang dalam, tapi kemudian dia mendengus tanpa alasan, hanya surga keempat dari alam kaisar ilahi. Di daftar emas hunyuan, kamu masih berada di urutan terbawah. Su Fang tidak bisa menahan senyum pahit. Monster macam apa yang tercatat di daftar emas hunyuan? Dengan bakat dan kekuatannya, dia masih berada di posisi terbawah. Petani, jangan tuangkan air dingin ke tubuhku. Apa kekuatanmu di usia Su Fang? Mo Tiangong mencibir pada Seng Wuji. Wajah lama Seng Wuji menjadi sedikit merah. Waktu telah berubah. Bencana akan segera terjadi. Tidak peduli betapa menantangnya bakat anak ini, dia akan mati dalam bencana sebelum dia bisa tumbuh dewasa. Apa gunanya bakatnya? Cahaya ilahi Mo Tiangong dan Zhu Yanjun sedikit berubah, dan kemudian wajah mereka menjadi gelap. Senior, apakah pertempuran anak ilahi diadakan untuk mengatasi bencana tersebut? Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tujuan diadakannya pertempuran anak ilahi hanyalah sebuah tebakan. Ini adalah kesempatan langka, jadi Su Fang tentu saja harus bertanya dengan hati-hati. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini untuk saat ini. Belum terlambat untuk memberitahumu setelah kamu memenangkan pertempuran anak ilahi. Jika kamu mengetahuinya terlalu dini, itu akan mempengaruhi hati taomu. Mo Tiangong menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian dia berkata, pertempuran anak ilahi adalah keberuntungan bagi semua jenius yang tiada taranya, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab yang besar. Anda hanya perlu mengetahui hal ini. Semakin luar biasa performa Anda dalam kompetisi anak dewa domain bintang, semakin banyak manfaat yang akan Anda dapatkan. Su Fang berkata, saya mengerti. Mo Tiangong mengeluarkan suan guang dan berkata, senjata anak ilahi yang aku buat untukmu masih memerlukan waktu untuk dipelihara. Ini adalah benda kecil yang terbuat dari kulit naga leluhur. Ambillah dulu. 2009. Harta ajaib yang dimurnikan dari kulit naga ilahi pertama antara langit dan bumi, nenek moyang semua naga. Mata Su Fang tiba-tiba menjadi sangat panas. Awalnya, dia mengira kemampuan Mo Tiangong untuk memodifikasi artefak kelahirannya sudah cukup baik. Namun sekarang, tampaknya Mo Tiangong sangat mengkhawatirkan artefak ini. Itu jelas bukan modifikasi sederhana. Dia tidak menyangka Mo Tiangong akan menyempurnakan senjata ajaib lainnya dengan kulit naga leluhur. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Bahkan mata ahli seperti Zhu Yanjun tiba-tiba bersinar terang ketika dia mendengar bahwa senjata ajaib yang diselimuti Suan Guang sebenarnya dimurnikan dari kulit naga leluhur. Mo Tiangong menggulingkan Suan Guang ke arah Su Fang. Tangan kanan Su Fang meraih ke dalam Suan Guang dan mengambil pakaian dewa berwarna hijau. Daripada menyebutnya pakaian, lebih baik menyebutnya rompi. Itu tertutup rapat dengan lapisan sisik seukuran koin tembaga. Warna hijau diliputi kilau kemasan. Pada setiap skala, terdapat tanda-tanda alam yang misterius dan sangat mendalam. Aura luas kuno dan misterius, yang mengandung kinaga yang kaya dan murni, menyebabkan kinaga di tubuh Su Fang mengaum. Tubuh sejati penakluk naga secara otomatis muncul dari tubuhnya dengan lapisan sisik hijau. Seng Wu Ji mendengus entah kenapa. Pandai besi, kamu mendapat sepotong besar kulit naga leluhur dari lelaki tua ini, tapi kamu hanya mengeluarkan sepotong seukuran telapak tangan. Kamu benar-benar pelit. Bagaimana seorang petani tua sepertimu tahu cara memperbaiki senjata? Moti Among mendengus mendengar kata-kata Seng Wu Ji. Aku melihat Su Fang memiliki fisik naga dewa, jadi aku menyempurnakan kulit naga leluhur menjadi pakaian pelindung naga leluhur ini untuknya. Pakaian itu bisa menyatu sempurna dengannya. Jika seluruh bagian kulit naga leluhur dimurnikan menjadi senjata ajaib, tidak hanya akan sulit baginya untuk menyatu sepenuhnya dengannya, bahkan mungkin aura sombong naga leluhur akan mengendalikan tubuh dewanya. Kehidupan tanpa akhir tidak mengatakan apapun lagi. Kata-kata Moti Among masuk akal. Moti Among berkata kepada Su Fang, karena kamu memiliki tubuh sejati naga ilahi, penjepit naga leluhur ini dapat langsung menyatu dengan tubuh dewamu seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh dewamu. Dengan armor naga leluhur ini, bahkan serangan kekuatan penuh dari penguasa alam agung yang kuat pun tidak akan mampu menembus pertahananmu. Kamu bisa bertahan melawan serangan kekuatan besar dunia. Su Fang sangat terkejut. Dia mengucapkan terima kasih lagi kepada Moti Among. Bukan itu saja. Moti Among sangat puas dengan sikap Su Fang. Naga leluhur adalah nenek moyang dari semua naga ilahi di dunia. Seberapa menakutkan kekuatan naga ilahi yang terkandung dalam kulit naga yang ditumpahkannya. Mengingat basis budidaya kaisar ilahi Anda, jika Anda menggunakan semuanya, Anda akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Itulah mengapa saya telah menyegel sebagian besar kekuatan naga ilahi di dalam armor naga leluhur ini. Saat basis budidaya Anda meningkat, segelnya akan terbuka. Moti Among memang seorang pandai besi terbaik di alam semesta. Dia begitu teliti dalam berpikir. Terima kasih Tuan. Su Fang membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Moti Among melambaikan tangannya dan berkata, Kamu telah membantuku sedikit. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan memenuhi syarat untuk berada di level yang sama dengan ahli yang tiada taranya seperti petani. Akulah yang seharusnya menjadi orangnya. Berterima kasih padamu. Itu hanya harta ajaib, bukan apa-apa. Moti Among kemudian mengingatkannya, tetapi harta ajaib ini memiliki tabu. Kamu harus berhati-hati. Su Fang terkejut, tabu. Endless Life tersenyum, armor ini terbuat dari kulit leluhur naga ilahi. Jika klan naga tahu, he he, mereka pasti akan mengupas lapisan kulitmu. Ah! Su Fang dah terkejut. Moti Among melambaikan tangannya dan berkata, Selama kamu tidak menunjukkan harta ajaib ini di depan para ahli klan naga, kamu akan baik-baik saja. Saat itulah Su Fang merasa sedikit lebih nyaman. Adapun peninggalan kelahiranmu. Ketika dia menyebutkan peninggalan kelahiran Su Fang, Moti Among tampak bangga. Pastinya tidak kalah dengan peninggalan alam. Oleh karena itu, perlu waktu untuk pemeliharaannya. Selain itu, jika kamu menggunakan peninggalan ini dalam kompetisi anak ilahi, kamu pasti akan dicurigai melakukan kecurangan. Jadi aku akan menyimpannya di sini untuk saat ini. Kata-kata Moti Among membuat Su Fang penasaran dengan peninggalan kelahirannya. Hatinya gatal. Endless Life berkata dengan suara rendah, tidak peduli betapa luar biasanya sebuah relik, itu hanyalah kekuatan eksternal. Kekuatanmu sendiri adalah fondasinya. Su Fang segera menjadi waspada, Senior, kamu benar. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada ketiganya, Su Fang meninggalkan dunia rahasia Su Yan Jun. Di Aula Utama, Su Yan Jun bertanya, seharusnya tidak sulit bagi Su Fang untuk memenangkan kompetisi anak ilahi. Senior, bolehkah saya bertanya apakah anak ini bisa menonjol dari daftar emas primordial chaos dan menjadi orang terakhir yang beruntung? Endless Life berkata, itu sulit. Kemungkinannya paling besar adalah 10%. Su Yan Jun berkata dengan terkejut, Su Fang sangat luar biasa, tapi kemungkinannya hanya 10%. Mereka yang bisa masuk dalam daftar emas kekacauan adalah para jenius tak tertandingi dari seluruh dunia, termasuk dunia dewa kuno. Meskipun Su Fang luar biasa, dia dilahirkan di dunia kecil. Dan para jenius tak tertandingi dari dunia dewa kuno, siapa di antara mereka yang tidak memiliki garis keturunan khusus? Siapa di antara mereka yang tidak menikmati sumber daya yang menantang surga sejak usia muda dan mengembangkan teknik dan kekuatan magis yang tiada taranya? Su Yan Jun terdiam. Kelahiran seseorang menentukan nasibnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Mo Tiamong kemudian menghela nafas, meskipun menonjol dari daftar emas kekacauan merupakan sebuah keberuntungan besar, semakin besar kekayaan yang diperoleh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jika Su Fang tersingkir, itu mungkin bukan hal yang buruk. Ketiganya berbicara tentang rahasia seluruh dunia. Allah utama menjadi sunyi, dan suasananya sangat menindas. Su Fang kembali ke puncak gunung anak ilahi. Di pintu masuk gua, ada lebih dari selusin tamu tak diundang. Penguasa alam bintang Bilou, yang terhormat Kun Su, Bai Houlan, Song Jie, Yuan Yunyu, Kamiko Hosino, Pangeran Chong, dan Ling Xiang Mei. Senza Tianjun secara terbuka mengancam alam ilahi Star Bilou untuk tidak menoleransi Su Fang. Saat ini, Star Bilou Realem Lord dan yang lainnya masih berani berkunjung. Meskipun Su Fang tahu bahwa mereka ada di sini karena bakatnya, Star Bilou Realem Lord dan yang lainnya masih ingin memberikan bantuan. Dia masih sangat tersentuh. Apalagi saat melihat Kaon Chong dan Ling Xiang Mei, Su Fang merasa seperti baru saja melihat keluarganya. Ling Xiang Mei telah menggunakan pil suci keberuntungan yang diberikan Su Fang padanya untuk menerobos ke langit kelima dari lapisan Kaisar yang saleh. Ketika Su Fang meninggalkan Star Bilou di Fine Realem, dia juga meninggalkan Kaon Chong dengan sumber daya dalam jumlah besar. Sekarang setelah dia menerobos ke alam Kaisar Ilahi, dia adalah seorang ahli penting dalam Sekte Ilahi Kun Su. Dia bukan lagi seorang budak. Bai Hou Lan masih terlihat tenang di permukaan, tapi dia sangat sombong. Ketika dia melihat Su Fang, dia hanya mengangguk sedikit. Mata Song Jie bersinar dengan cahaya yang tajam, penuh tantangan. Adapun Kamiko Hosino lainnya, ada yang mengaguminya, namun ada juga yang tidak yakin. Ketika orang-orang dari alam Ilahi Star Bilou melihat bahwa kultifasi Su Fang telah mencapai alam Kaisar Ilahi lapisan surgawi keempat, mereka semua tergerak. Seberapa tinggi kultifasi Su Fang ketika dia meninggalkan alam Ilahi Star Bilou? Dia hanyalah dewa surgawi lapisan surgawi ke-9. Sekarang, dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, dia telah mencapai alam Kaisar Ilahi lapisan surgawi keempat, Kaisar Ilahi tingkat menengah. Kecepatan peningkatan seperti itu sungguh mengejutkan. Bai Hou Lan, Song Jie, dan anak dewa lainnya dari alam dewa Star Bilou juga telah sedikit meningkatkan budidaya mereka. Bai Hou Lan telah mencapai ketinggian yang menakjubkan dari alam surga ke-6 Kaisar Ilahi, meningkat dua tingkat. Jelas sekali bahwa alam dewa Star Bilou telah menghabiskan banyak upaya pada mereka selama bertahun-tahun. Namun, dibandingkan dengan Su Fang, peningkatan pangeran Ilahi dari istana Ilahi Bintang lan bukanlah apa-apa, dan mereka segera dibayangi. Su Fang mengundang Star Bilou Realem Lord dan yang lainnya ke dalam guanya. Tuhan ini mendengar bahwa kamu tinggal di gunung anak baptis dan tahu bahwa kamu baik-baik saja, jadi aku datang menemuimu. Aku tidak akan memasuki guamu. Star Bilou Realem Lord berkata dengan sopan, lalu mengeluarkan slip diok dan menerbangkannya ke Su Fang. Ini adalah para jenius tak tertandingi dari berbagai alam besar yang perlu Anda beri perhatian khusus dalam pertempuran anak dewa Starfield ini. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi Tuhan ini secara langsung. Alam Ilahi Star Bilou akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Star Bilou Realem Lord mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan gunung anak baptis. Su Fang, aku sangat menyesal karena aku tidak memiliki kesempatan untuk bertarung denganmu di pertempuran anak dewa Starfield. Aku harap aku memiliki kesempatan untuk bertarung denganmu di pertempuran anak dewa Starfield. Jangan, jangan mengecewakanku. Song Jie memancarkan semangat juang yang kuat. Su Fang, kamu adalah anak dewa nomor satu dari alam Ilahi Star Bilou. Tuhan muda ini yakin, tapi aku masih berharap untuk bertarung denganmu. Di Starfield God Child Battle mendatang, mari kita lihat siapa yang mendapat peringkat tertinggi. Bai Hou Lan tidak lagi memiliki kesombongan seperti biasanya. Sebaliknya, dia memperlakukan Su Fang sebagai lawan sesungguhnya. Sebelum pergi, Bai Hou Lan tiba-tiba berkata, masih ada beberapa ratus tahun sebelum pertempuran anak dewa bidang bintang. Di alam Ilahi Kuba Hijau tingkat ke-8, Arena Pertempuran Dewa Kamar Dagang Tong Bao. Jika Anda punya waktu, pergilah dan lihatlah. Ini akan sangat bermanfaat bagimu. Arena Pertarungan Dewa, saya akan pergi dan melihatnya. Su Fang mengangkat alisnya. Bai Hou Lan dan Kamiko Hosino mengikuti Star Below Realm Lord. Namun, Paman Chong dan Ling Xiang Mei ditinggalkan oleh Su Fang. Membawa keduanya ke dalam gua, Paman Chong dan Ling Xiang Mei terkejut. Kapan mereka pernah melihat gua seperti itu? Paman Chong menghela nafas. Kalau saja penguasa Suan Ling ada di sini, itu akan lebih baik lagi. Ling Xiang Mei juga merasa sedih. Menurut pendapat mereka, Suan Ling Xi telah ditangkap oleh penguasa surga Sensa. Dia pasti memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Kemungkinan dia kembali dengan selamat tidaklah tinggi. Paman Chong dan Bibi Mei ingin bertemu kakek Suan Ling Xi. Bukankah itu mudah? Su Fang terkekeh dan menyampaikan sebuah pemikiran. Sesaat kemudian, suara Suan Ling Xi datang dari istana. Elder Ling, Mo Chong, kenapa kamu tidak datang untuk menyambut kursi ini? Paman Chong dan Ling Xiang Mei terkejut. Wajah Ling Xiang Mei sangat terkejut saat dia melihat Su Fang. Kamu, kamu benar-benar menyelamatkan yang berdaulat. Su Fang berkata dengan santai, saya belajar bahasa Sansekerta dan menghabiskan banyak upaya untuk menyelamatkan kakek. Masalah bahasa Sansekerta telah menyebar ke alam Star Below. Ling Xiang Mei juga pernah mendengarnya di Kun Su Divine Sec. Memikirkan hal ini, Ling Xiang Mei bahkan lebih terkejut. Di dalam hatinya, Su Fang tiba-tiba menjadi tidak terduga. Paman Chong dan Ling Xiang Mei menetap di dalam gua. Semua orang di sekitar Su Fang memanfaatkan kesempatan ini dan mulai berkultivasi. Lihatlah armor naga leluhur. Su Fang mengeluarkan armor naga leluhur dengan penuh semangat dan antisipasi. 2010. Dia mengupas setetes esensi darah, dan pada saat yang sama mendesaki naga untuk meresap ke dalam armor naga leluhur. Merasa. Esensi darah yang dibungkus ki naga, seperti air yang merembes ke spons, menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Segera setelah itu, armor naga leluhur meledak dengan ki naga yang menakjubkan, dan Qian Suan Duang berguling dan menyelimuti Su Fang. Siapa? Siapa? Jubah tahu Su Fang langsung hancur berkeping-keping. Gelombang ki naga mengalir deras ke kulit Su Fang, meresap ke dalam daging dan darahnya, dan memenuhi setiap sudut tubuh Su Fang. Su Fang mendesak tubuh sejati penakluk naga, dan pada saat yang sama, juga mengoperasikan kekuatan yin dan yang untuk menyatu dengan ki naga yang meresap ke dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, tubuh Su Fang menjadi tenang. Kesadaran Su Fang menyapu seluruh tubuhnya dan merasakan armor naga leluhur yang menyatu dengan tubuhnya. Sambil berpikir, armor naga leluhur segera diaktifkan, dan permukaan kulitnya, termasuk wajahnya, ditutupi lapisan sisik naga yang sangat keras, membentuk pertahanan yang melindungi tubuhnya dengan erat. Perkataan Mo Tiangong memang benar. Kemampuan bertahan dari armor naga leluhur sudah cukup untuk menahan serangan penuh dari Realm Lord yang kuat. Itu beberapa kali lebih kuat dari kemampuan bertahan Su Fang ketika dia mengaktifkan tubuh emas abadi. Selain itu, Su Fang juga dapat merasakan bahwa sisik naga masih mengandung kekuatan agung yang tiada taraf, namun sayangnya, dengan budidaya Su Fang saat ini, sulit baginya untuk mengaktifkannya. Namun, armor naga leluhur berbeda dari harta sihir lainnya. Itu dimurnikan dari kulit naga leluhur, dan Su Fang memiliki tubuh sejati penakluk naga, ditambah dengan tubuh sempurna dan kekuatan Yin dan Yang, mudah untuk menyatu dengan tubuh Su Fang. Apa yang perlu dilakukan Su Fang selanjutnya adalah menggabungkan lebih jauh dengan armor naga leluhur, dan dia tidak perlu menguasai segel tangan untuk mengendalikan harta ajaib. Bagus, sangat bagus, harta sihir pertahanan ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Saya memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dan dengan armor naga leluhur ini, saya memiliki kesempatan lain untuk bertahan hidup saat bertarung dengan musuh. Saat itu, ketika saya memberi beberapa petunjuk kepada Motiamong, saya tidak berharap mendapat banyak manfaat darinya. Su Fang sangat senang. Selanjutnya, saatnya berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan posisi anak ilahi. Su Fang mulai tenang dan merenungkan Slip Diok yang dikirim oleh Star Below Realm Lord. Slip Diok berisi catatan rincin tentang para jenius tak tertandingi yang terkenal di alam ilahi kubah biru, termasuk kultivasi mereka, kemampuan ilahi, artefak ilahi, identitas, pengalaman, dan sebagainya. Menurut informasi, Tuan Muda King Kiong, salah satu dari sepuluh Tuan Muda di Green Dome Starfield, menduduki peringkat pertama. Namanya adalah Ao Kiong Tian, dan dia adalah murid dari Master Blue Dome Starfield. Ao Kiong Tian telah berkultivasi kurang dari 10 juta tahun, namun dia telah mencapai puncak alam kaisar ilahi lapisan surgawi kedelapan selama kompetisi anak dewa di dunia ilahi kubah biru. Hampir 10 ribu tahun telah berlalu sejak itu, jadi budidayanya pasti mencapai ketinggian baru. Dao Agung yang dikembangkan Ao Kiong Tian adalah dao penguasa tertinggi, dan sangat mendominasi. Adapun kekuatan sejati Ao Kiong Tian, tidak ada seorang pun di kompetisi anak ilahi kubah hijau yang dapat menguji kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat diduga. Menurut informasi, Tuan Muda Tian Wu menduduki peringkat kedua dalam hal kekuatan. Su Fang tidak mengetahui sebagian besar jenius tak tertandingi yang terdaftar setelah itu, tetapi menilai dari kekuatan dan catatan pertempuran yang dijelaskan dalam informasi, kekuatan mereka luar biasa, dan banyak dari mereka telah mencapai alam kaisar ilahi tingkat tinggi. Ada juga beberapa jenius tak tertandingi yang telah menguasai kemampuan ilahi tertinggi dan artefak ilahi. Su Fang juga melihat namanya. Menurut informasi, peringkat Su Fang berada di peringkat 7000. Pemeringkatan ini terutama disusun berdasarkan kinerja berbagai dunia besar dalam persaingan memperebutkan posisi anak ilahi. Penampilan Su Fang di kompetisi Kamiko Hosino lebih tentang bakatnya daripada kekuatan aslinya. Tidak banyak orang yang melihat kekuatan aslinya, jadi rangkingnya tidak tinggi. Meski ia masuk dalam daftar emas hunyuan, itu hanya menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa, namun tidak mewakili kekuatannya yang sebenarnya. Namun, di Green Dome Starfield, peringkat ini sangat mengejutkan. Perlu diketahui bahwa di seluruh lapangan bintang kubah hijau, terdapat hampir 2 juta anak ilahi yang dipilih dari berbagai alam ilahi. Untuk dapat menduduki peringkat 10.000 teratas di antara lebih dari 2 juta orang jenius, seseorang dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya di seluruh Green Dome Starfield. Su Fang secara konservatif memperkirakan bahwa dalam hal kekuatan sebenarnya, seharusnya tidak sulit baginya untuk masuk 10.000 teratas. Bai Houlan dan Song Jie tidak jauh dari peringkat Su Fang, keduanya berada dalam 10.000 teratas. Benar saja, ini adalah kumpulan para pahlawan, kumpulan angin dan awan. Namun, semakin kuat lawannya, akan semakin menantang. Su Fang menghabiskan sekitar 10 hari untuk mempelajari dengan cermat puluhan ribu orang jenius dalam informasi tersebut. Ayo kita lihat arena dewa di kamar dagang Tong Bao. Aku ingin tahu apa istimewanya tempat itu sehingga Bai Houlan secara khusus merekomendasikannya kepadaku. Masih ada beberapa ratus tahun sebelum pertempuran anak ilahi di lapangan bintang kubah hijau dimulai. Di dunia gua, usianya sudah hampir 2.000 tahun. Su Fang yakin bahwa dia dapat meningkatkan kultivasinya ke tingkat lain dalam jangka waktu ini. Namun, berkultivasi dalam pengasingan saja tidak cukup. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda dapat memenangkan 100 pertempuran. Su Fang memikirkan arena dewa kamar dagang Tong Bao yang disebutkan Bai Houlan. Su Fang meninggalkan gunung anak ilahi, melewati barisan, dan tiba di alam ilahi kubah hijau tingkat ke-8. Setibanya di kamar dagang Tong Bao, Su Fang mengeluarkan giyok ilahi tanda ungu dan segera diperlakukan sebagai VIP. Mereka secara khusus mengirim seorang pelayan muda dan cantik untuk melayani Su Fang. Di bawah bimbingan pelayan, Su Fang melewati susunan spasial dan tiba di ruang susunan yang sangat besar. Pelayan cantik itu bertanya, Tuan muda, apakah Anda di sini untuk menyaksikan pertarungan para ahli atau untuk berpartisipasi dalam pertarungan para ahli? Su Fang bertanya, ahli macam apa yang akan ada? Arena Dewa dibagi menjadi tiga tingkatan. Di tingkat rendah, para peserta setidaknya berada di alam Dewa Surgawi. Level tertinggi setidaknya ada di alam Kaisar Ilahi. Setiap 100 tahun, akan ada pertarungan antar ahli di puncak alam Kaisar Ilahi Surga ke-9. Setiap 1000 tahun, akan ada pertarungan antar ahli di tingkat alam Kaisar Ilahi. Bahkan akan ada pertarungan antar ahli di tingkat alam Kaisar Ilahi. Pertarungan antar ahli di level Great Realm Lord. Kata-kata pelayan itu mengejutkan Su Fang. Ada Realm Lord Agung yang datang ke Arena Dewa untuk bertempur. Kemudian, dia bertanya dengan heran, yang kuat punya harga diri sendiri. Bagaimana kamu bisa bertarung di depan banyak orang dan diawasi seperti monyet? Sepertinya ini pertama kalinya kamu memasuki Arena Dewa. Izinkan aku menjelaskannya. Setelah penjelasan pelayan cantik itu, Su Fang akhirnya memahami Arena Dewa Kamar Dagang Tongbao. Ada tiga tipe ahli yang memasuki Arena Dewa. Tipe pertama adalah ahli budak yang dikendalikan oleh Kamar Dagang Tongbao. Tidak ada kekurangan ahli sejati di antara mereka. Tipe kedua adalah para ahli yang diundang oleh Kamar Dagang Tongbao dengan harga tinggi. Tipe ketiga adalah tokoh penting dari kekuatan yang kuat. Mereka mengirimkan ahli untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, ini merupakan sumber pendapatan yang besar. Karena pertempuran Anak Dewa Starfield akan dimulai, Anak Dewa dari berbagai alam besar akan memasuki Arena Dewa untuk bertempur setiap hari. Pertama, untuk mempertajam pengalaman bertempur dan meningkatkan kekuatan mereka. Sekaligus juga mendatangkan pendapatan dalam jumlah besar. Uang membuat dunia berputar. Pepatah ini benar. Kamar Dagang Tongbao sebenarnya bisa mempekerjakan ahli seperti Great Realm Lord. Mereka benar-benar kaya. Su Fang menghela nafas dan membiarkan pelayan itu membawanya ke Arena Dewa tingkat rendah. Untuk ini, Su Fang menghabiskan setara dengan artefak ilahi tingkat rendah, Giyok Ilahi Tongbao. Hanya untuk menyaksikan beberapa pertarungan antara Dewa dan Dewa Surgawi, mereka harus membayar harga yang mahal. Kamar Dagang Tongbao benar-benar tahu cara menghasilkan uang. Ketika Su Fang memasuki arena Dewa tingkat rendah, kebetulan terjadi pertarungan antar Dewa. Ini adalah dua Dewa Alam Surgawi ke-9. Pada saat ini, di mata Su Fang, Dewa tingkat ini tidak lagi dianggap ahli. Ada begitu banyak orang yang menonton sehingga ruang formasi yang dapat menampung seratus ribu orang hampir penuh. Kedua Dewa Alam Dewa Surgawi ini tidak menunjukkan kemampuan luar biasa. Namun, pengalaman pertempuran yang mereka tunjukkan, serta kekejaman dan ketegasan yang mereka tunjukkan, sangat mengejutkan Su Fang. Pada akhirnya, pertempuran ini berakhir dengan satu Dewa terbunuh di tengah teriakan gila para penonton. Pertarungan antar Dewa tingkat ini tidak berarti banyak bagiku. Ayo pergi ke arena Dewa tingkat tinggi. Su Fang tidak melanjutkan menonton dan pergi ke arena Dewa tingkat tinggi. Biaya untuk memasuki arena Dewa tingkat tinggi membuat hati Su Fang sakit. Itu sebenarnya membutuhkan giyok ilahi yang setara dengan artefak ilahi tingkat tinggi puncak. Berbeda dengan arena Dewa tingkat rendah, arena Dewa tingkat tinggi tidak dapat menampung banyak penonton, hanya sekitar 10 ribu. Di tribun penonton, terdapat ruang yang diciptakan oleh formasi yang mengisolasi dunia luar. Namun, seseorang dapat melihat panggung pertempuran dengan jelas, dan itu terlihat sangat mulia. Tuan, Anda memiliki giyok ilahi tanda ungu dari kamar dagang Tong Bao. Anda dapat menikmati diskon 30% jika Anda memasuki ruang VIP untuk menonton pertempuran. Mengapa saya tidak membawa Anda ke ruang VIP? Pelayan cantik yang menemani Su Fang sangat pintar. Dia merekomendasikan ruang VIP di tribun penonton kepada Su Fang. Tidak perlu, cari saja tempat untuk menonton. Su Fang tidak ingin dimanfaatkan oleh kamar dagang Tong Bao tanpa alasan, jadi dia mencari kursi kosong dan duduk. Pelayan cantik itu diam-diam membenci Su Fang, tapi tidak berani menunjukkannya ke permukaan. Siapa yang tahu itu saat dia duduk? Suara Sir Tianwu ditransmisikan melalui yuan spiritnya. Saudara ku Su, aku tidak menyangka kamu akan datang. Mengapa kamu tidak datang dan duduk? Saya dapat memperkenalkan Anda kepada beberapa jenius tak tertandingi dari alam ilahi Azuredom. Beberapa dari mereka adalah 10 master muda teratas di wilayah bintang Azuredom. Terima kasih, Tuan Tianwu Su Fang tidak menolak dan pergi ke ruang formasi tempat Sir Tianwu berada. Ratusan dewa muda berkumpul di ruang formasi. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa, dan mereka semua adalah elit dari berbagai alam ilahi. Feng Jin Huan, Pei Ran, dan Bai Hou Lan juga berada di ruang formasi. Tuan Tianwu memperkenalkan mereka. Sebagian besar pemuda jenius penasaran dengan Su Fang, tapi tentu saja, ada juga yang tidak mempedulikannya. Adapun Feng Jin Huan, dia mengertakan gigi saat melihat Su Fang. Di sisi lain, Pei Ran mengelak, tidak berani menatap mata Su Fang. Tuan Tianwu tersenyum pahit pada Su Fang. Aku telah mengalami kekalahan telak beberapa hari terakhir ini. Aku hampir kehilangan seluruh alam gunung kecil. Saudaraku Su, kamu datang pada waktu yang tepat. Anda memiliki keberuntungan besar dan pandangan jauh ke depan. Anda dapat membantu saya memenangkan kembali keberuntungan saya. Hampir kehilangan alam gunung kecil. Su Fang kaget. Jangan lupa untuk menonton! Tidak, 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 Tidak,